Pusaka gua siluman jilid 12. Aku belum kalah, buat tak jahat. Lihat aku masih sedar belum terluka, aku melompat turun karena kena kau tipu. Siapa bilang aku kalah mohon dari tempat duduknya membentak dengan meti merah. Hahaha, dasar di situ yang licik. Apa kalian tidak ingat bagaimana tadi Kwe E. Tiong tidak terluka, malah bajak pendek itu yang empas-empis mau mampus. Akan tetapi karena Kwe E. Tiong kena diakali dengan terpaksa turun dari panggung, tetap saja dianggap kalah. Kemenanganku sekali ini hanya membalas kekalahan pertama tadi, siapa yang curang dan siapa yang tidak tokongkai song cinjin tak dapat berkata apa-apa lagi. Sukarlah untuk berbantahan dengan pek maolojin yang pandai bicara, dan memang sudah ditentukan sebelumnya bahwa siapa meninggalkan panggung dinyatakan kalah, maka mohon tidak bisa lain harus dianggap kalah juga. Dengan demikian pihaknya telah menderita kekalahan dua kali. Sekali lagi kalah berarti keseluruhannya akan dianggap kalah. Oleh karena itu Tok Ong maju sendiri untuk menentukan kemenangan dan menebus kekalahan tadi. Pin Cheng sekarang yang maju, hayo siapa yang mau mencoba Pin Cheng tantangnya dengan lagak sombong. Tak seorang pun di pihak Tiong Gipai yang merasa kuat menghadapi Raja Racun yang berilmu tinggi ini. Lim Han Sin melompat ke atas panggung, sikapnya tenang biarpun wajahnya agak pucat, La telah mengambil keputusan untuk mengorbankan diri. Biarlah kalau sampai ia binasa di tangan Tok Ong, asal kawan-kawannya yang lain dapat memperoleh kemenangan. Kai Song Chin Chin, biarkan aku yang muda melawanmu kata pemuda yang tabah ini dengan sikap gagah. Kai Song Chin Chin mengerutkan keningnya dan merasa tertipu oleh pihak lawan. Ia maklum bahwa lawan memergunakan siasat menghadapi yang terpandai dengan yang terlemah untuk memperoleh kemenangan. Akan tetapi ia tak dapat mundur Yagi, selain itu ia pun sudah mempunyai siasat untuk akhirnya memperoleh kemenangan terakhir. Kalau sekarang, dan ini sudah pasti, ia menangkan pertandingan ini, berarti keadaan menjadi dua-dua dan pertandingan terakhir nanti yang memutuskan, lah melihat pihak lawan sudah tidak ada jagonya lagi yang boleh diandalkan, maka kiranya kalau ia mengajukan muridnya saja, ia yakin pasti akan menang. Pertandingan keempat ini memang harus menang, berbahaya kalau bukan dia sendiri yang maju. Soal yang terakhir nanti, mudah diatur belakangan. Orang muda, kau yang melawan murid Pin Cheng saja sudah mau mati, bagaimana sekarang berani menghadapi Pin Cheng? Apa ini bukan berarti mengantar nyawa dengan sia-sia tidak ada perjuangan dan pengorbanan yang sia-sia, tokong, jawab Hansin gagah. Dan orang gagah tidak sayang nyawa untuk membela kebenaran, nama dan kehormatan, kau memang sudah bosan hidup. Nah, terimalah dengan secara sembarangan saja Kai Song Chin Jin menampar, akan tetapi angin tamparannya sudah cukup membuat Hansin yang mengelap itu terhuyung-huyung. Haha, kau bersikap seperti orang gagah. Hendak Pin Cheng lihat sempat di mana kau mempertahankan kegagahanmu dan tidak melompat turun panggung menerima. Makalah Hoesyo ini memang pandai sekali mempermainkan perasaan orang, lama maklum bahwa pemuda di depannya ini memiliki kegagahan dan keberanian luar biasa, akan tetapi karena tak mungkin dapat melawan dia, kiranya nanti akan menyerah. Oleh karena itu, ia sengaja mendahului dengan ucapan itu yang tentu. Saja membuat Hansin merasa malu kalau harus menyerah dan turun panggung. Ucapan ini sama saja dengan keputusan hukum mati bagi Hansin. Jangan percaya padanya, Hansin. Kalau kau tidak kuat, kau boleh lompat turun dan mengalah, kata Im Yang Tiancu yang amat mengkhawatirkan keselamatan muridnya, lah maklum akan watak Hansin yang gagah dan berani, dan maklum pula bahwa ucapan Tok Ong itu dapat membuat Hansin menjadi nekat dan pantang mundur. Memang betul seperti yang dikehendaki oleh Tok Ong. Mendengar ucapan itu, Hansin mencabut piang pit insan, yaitu sepasang senjata pit dan kipas. Tok Ong, kau kira aku takut mati. Majuiah pemuda ini menerjang dengan kipas dan pitnya, melakukan serangan hebat sekali. Akan tetapi hanya dengan sampokan ujung lengan bajunya, kembali Tok Ong dapat membuat pemuda itu terhuyung ke samping. Semua orang pihak Tiong Gipai mengerutkan kening. Pemuda gagah itu benar-benar bukan lawan Tok Ong Kai Song Chin Jin yang lihai. Sampai tiga kali Hansin menyerang dan selalu ia disampok sampai hampir roboh oleh Kai Song Chin Jin. Hwesyo Tibet ini sengaja hendak menghina Hansin. Kalau ia mau, sebentar saja ia bisa merobohkan pemuda itu, akan tetapi ia ingin memaksa Hansin melarikan diri untuk kemudian dipukul sebelum turun. Ia ingin pihak Tiong Gipai mendapat malu. Kalau ia bisa membuat pemuda ini ketakutan dan melarikan dirilah tidak khawatir pemuda itu akan terlepas dan tangan mautnya, karena andai kata pemuda itu melompat turun, sebelum kakinya menginjak tanah ia dapat menyusulkan pukulan jarak jauh untuk menewaskannya. Akan tetapi, biarpun sampai terhuyung-huyung tiga kali, Hansin masih tetap bersemangatlah maju dan melakukan serangan lebih hebat pula. Kai Song Chin Jin kini tidak mengebutkan lengan bajunya, melainkan menangkis dengan tangannya. Krakel kipas di tangan Hansin hancur berantakan. Haha, pemuda gagah. Kau tidak menyerah Tok Ong mengejek. Namun ia belum mengenal watak Hansin kalau ia mengira pemuda itu akan menjadi gentar. Pemuda itu menyerang lagi dengan piknya, melakukan totokan yang bukan tidak terbahaya. Karena totokan itu benar lihai, terpaksa Tok Ong mengelap ke samping dan ujung lengan bajunya yang kiri menyambar, tepat mengenai pundak Hansin, membuat pemuda itu roboh bergulingan di atas panggung. Akan tetapi secepat kilat Hansin melompat bangun lagi dan mengirim tusukan piknya, lagi sama sekali tidak memperdulikan rasa nyeri pada pundaknya. Kau bandel Tok Ong berseru dan sekali tangannya bergerak, pik yang dipegang pemuda itu sudah kena dirampasnya, lalu ditekuk patah dan dilempar ke bawah panggung. Kini Hansin berdiri dengan tangan kosong, menghadapi kakek itu dengan metu beringas, sedikit pun tidak kelihatan takut atau jerih. Tok Ong meringis mentertawakan. Bocah cilik, kau masih belum menyerah Lim Hansin hanya sudi menyerah kepadamu kalau sudah putus nyawa jawab pemuda itu dengan sikap gagah. Keadaan menjadi tegang sekali dan hampir semua orang di pihak Tiong Gipai memandang dengan muka pucat. Im Yang Tiancu kelihatan lebih merenggut daripada biasanya, hatinya penuh kemarahan dan kedukaan melihat muridnya berada di pinggir jurang kematian tanpa ia sanggup menolong. Sedangkan Lim Hoan duduk dengan muka pucat dan dua titik air mati menetes di atas pipinya. Dapat dibayangkan betapa pilunya hati bapak ini melihat putranya, anak yang tinggal satu-satunya, menghadapi maut dengan sikap demikian jantan, rasa duka dan bangga bercampur aduk. Menimbulkan keharuan yang luar biasa. Jiwanya menjerit, menangis melihat putranya sudah tidak ada harapan lagi. Tok Ong menjadi merah mukanya. Ia mulai marah dan ingin dia sekali pukul menewaskan pemuda di depannya itu. Sementara itu, Hansin sudah menyerang lagi dengan pukulan tangan kanan ke arah dada Tok Ong Kai Song Chin Chin. Plak Tok Ong menangkis dan berbareng menampar, hanya merupakan dorongan ke arah pundak Hansin, namun cukup membuat pemuda itu mengeluarkan suara uuh dan tubuhnya terguling di atas lantai panggung. Akan tetapi pemuda itu bangkit lagi biarpun dengan merangkak, dan mengerahkan kekuatan lagi untuk memasang kuda-kuda. Hansin, kau menyerahlah Lim Hoan berseru keras, tidak kuat lagi menyaksikan putranya disiksa. Im Yang Tiancu, kalau Hansin menyerah kalah, dia kan bukan pengecut dan kau takkan marah, bukan pertanyaan ini diajukan oleh Lim Hoan dengan suara keras dengan maksud supaya terdengar oleh anaknya. Tentu saja tidak, karena memang dia bukan lawan Tok Ong, jawab LM Yang Tiancu yang juga merasa kasihan kepada muridnya. Akan tetapi Hansin adalah seorang pemuda yang berhati baja. Selama ia masih kuat bergerak, tidak nanti ia sudi menyerah kepada musuh cahatnya, musuh besarnya, Guru Aoyang Tek yang telah membunuh dua orang saudaranya itulah harus melawan urus, biarpun ia harus berkorban nyawa. Tiba-tiba ia teringat akan Dewi yang telah datang mengobatinya, lah mendapatkan pikiran aneh. Dewi yang sakti itu betul-betul muncul dalam hidupnya, bukan dongeng bukan pula mimpi. Kalau Dewi ini sudah berhasil menolongnya dan menyembuhkan lukanya, apa anehnya kalau sekarang juga datang menolongnya dengan kesaktiannya? Mengingat akan hal ini Hansin berbisik, Dewi yang mulia, bantulah hamba Tok Ong yang mendengar suara ini, tertawa bergelaklah merasa sudah cukup menyiksa karena sekarang ternyata olehnya bahwa sampai mati pun pemuda bandel ini kira nyatakan suka lari, maka ia lalu mengerahkan tenaga di tangan kanannya dan mengirim pukulan jarak jauh sambil berseru, mampuslah pukulan yang dasyat ini menghantam Hansin dari depan dan Im Yang Tiancu sebagai ahli silat tinggi yang melihat ini sudah menahan nafas dan meramkan mata. Lalu maklum bahwa pukulan luakang dari seorang raja racun seperti Tok Ong itu tentu sekaligus akan menewaskan muridnya itu. Juga Pek Mau Lojin berkata perlahan, habislah riwayat seorang pemuda perkasa Hansin sendiri merasa dadanya disambar angin dasyat, akan tetapi pada saat itu juga, dari punggungnya juga menyambar angin yang tidak kalah dasyatnya, hanya bedanya, kalau sambaran angin dari depan itu berhawa panas, adalah sambaran angin dari belakangnya berhawa dingin. Ia merasa betapa dua tenaga raksasa itu bergulat dan bertemu di sekitar tubuhnya, akhirnya tenaga dari depan itu mundur kembali dan Tok Ong Kai Song Chin Chin mengeluarkan seruan kaget sambil mundur satu tindak ke belakang. Bagaimana kakek ini tidak akan merasa kaget kalau melihat pemuda yang dipukulnya tidak bergeming sedikit pun juga, bahkan tenaga pukulannya mental kembali. Anehnya, pemuda yang sudah dapat menahan pukulannya itu biarpun tidak bergeming, namun kelihatan lemas menahan sakit pada pundak yang terluka. Bagaimana mungkin pemuda yang sudah terluka dan lemah ini dapat menahan pukulannya? Dengan marah sekali Tok Ong lalu melangkah maju dan kali ini ia menge-iahkan seluruh tenaga, mengirim pukulan Hek Yok Chiang. Selaka teriak, Maolo Jin yang tadipun duduk bengong terlongong. Tiba-tiba tubuh Hon Sin kelihatan melayang di udara seperti terbawa angin keras dan pukulan Hek Tok Chiang itu tidak mengenai sasaran. Agaknya tubuh Hau Sin akan terlempar jauh ke bawah, maka cepat Tok Ong yang menyangka pemuda itu melarikan diri, mengirim susulan dengan pukulannya paling hebat, yaitu Ngo Tok Chiang. Pukulan ini ditujukan kepada tubuh Hon Sin yang masih melayang di udara. Terjadi hal yang aneh lagi. Hon Sin yang tidak merasa melompat tau-tau merasa dirinya terlempar, tadinya mengira bahwa itu adalah akibat hawa pukulan lawan. Kini ketika Ngo Tok Chiang dipukulkan, kembali tubuh Hon Sin yang sudah di udara itu terpentau lagi, sekarang melayang ke arah tempat duduk rombongan Tiong Gipai dan kembali pukulan Ngo Tok Chiang mengenai angin. Sementara itu, tubuh Hon Sin sudah disambar oleh Helm Yang Tiancu dalam keadaan pingsan. Akan tetapi Ngo Yang Tiancu terheran-heran juga girang sekali mendapat kenyataan bahwa pemuda ini sama sekali tidak menderita luka hebat dan nyawanya tidak terancam bahaya. Benar-benar amat mengherankan. Tentu saja Lim Hoan juga girang sekali mendengar keterangan ini dan segera Han Sin dirawat baik-baik. Sementara itu, Tok Ong sampai lama berdiri bengong di atas panggung, tidak ada habisnya ia memikirkan keganjilan tadi. Akhirnya, tak sanggup memecahkan teka-teki itu, ia berpikir, kalau tidak pemuda itu mahir ilmu sihir, tentu ada orang pandai menolongnya, untuk dugaan terakhir ini ia merasa khawatir sekali, akan tetapi melihat kenyataan bahwa kalau ada orang pandai membantu orang itu sembunyi-sembunyi, tentu takkan muncul dan bukan orang pihak Tiong Gipai lalu turun dari panggung, disambut sorak-sorai kawan-kawannya yang kegirangan karena sekarang keadaan pertandingan menjadi dua-dua. Pertandingan terakhir akan menentukan pihak mana yang kalah atau menang. Aoyang tek maju sebagai jago kelima. Hayo mana jago muda Tiong Gipai yang belum maju. Mari lawan aku katanya tertawa-tawa sambil mengenakan sepasang sarung tangannya yang terkenal ampuh. Siokho berdiri dan setelah menjurah kepada Kuei E. Cunggan, ia lalu melompat ke atas panggung, sikapnya tenang dan mukanya yang tampan sekali itu tersenyum-senyum. Melihat pemuda ini, Kuei Ek terkejut dan cepat ia berseru kepada Aoyang tek. Aoyang Kongcu, Hati-hatilah. Dia itu murid Kunlun Pai, kepandainya boleh juga Aoyang tek mengerutkan kening, tidak senang karena Kuei Ek memuja musuh berdepan. Ia mengeluarkan senyum menghina, lalu berkata, kaya apa sih lihainya murid Kunlun? Bocah masih hingusan, kau siapa dan sejak kapan kau menjadi Anggauta Tiongipai Siokho tetap tersenyum dan menjawab tenang, Aoyang tek, sudah lama sekali aku mendengar nama busukmu dan kebetulan sekali sekarang kita berhadapan sebagai lawan terakhir dari ibu ini. Aku Oei Siokho, murid Kunlun Pai dan sebagai seorang yang menjunjung kebenaran, tentu saja aku membantu Tiongipai, sejak tadi Aoyang tek sibuk menggosok-gosok kedua tangannya dengan bubuk hitam yang ia keluarkan dari selampai hitam di saku bajunya, dan Siokho mencium bau yang keras sekali. Oei Si Chu, hati-hati dia menambah bubuk racun pada sarung tangannya seru, pek maolojin kepada Siokho. Aoyang tek tertawa bergelak. Kalau bocah ingusan ini takut, boleh pulang dan ganti lain orang saja diam-diam. Siokho merasa menyesal sekali mengapa ia tidak membawa pedang, karena menghadapi lawan ini dengan tangan kosong merupakan bahaya juga. Saudara Oei, kau boleh memakai siang kiam ku ini kue e tiong berseru dari bawah panggung. Akan tetapi Siokho tidak bisa menggunakan siang kiam, maka pemuda ini ragu-ragu. Tiba-tiba, entah dan mana datangnya, muncul seorang gadis cantik yang berlari-lari seperti lagak seorang bocah ke arah panggung dan berkata, Saudara Siokho, kau pakailah pedangku ini, pasti menang Siokho menoleh dan pemuda ini tertawa gembira. Pedang di tangan gadis itu kelihatan cocok sekali kalau ia pakai, pendek dan tipis ringan. Kau, disini? Sejak kapan, mengapa aku tadi tidak melihatmu? Tanyanya. Gadis itu adalah liing yang tertawa kecil. Aku sembunyi dan mengintai saja, takut melihat pertandingan-pertandingan yang begitu hebat. Baik, kupinjam pedangmu, terima kasih. Kau duduklah menonton dengan kawan-kawan di sana, kata pemuda itu menudin ke arah rombongan Tiong Gipai. Liing mengangguk, lalu berjalan menuju ke arah Kue E. Cungan dan kawan-kawannya yang memandang kepada gadis ini dengan curiga dan heran. Liing hanya tersenyum-senyum, lalu berdiri di pinggiran, tidak begitu dekat dengan rombongan Tiong Gipai, akan tetapi jauh dari rombongan O yang tai jin. Kue E. Tiong berdiri dan membawa sebuah bangku, menghampiri liing dan berkata sopan, Nona, silahkan duduk di bangku ini. Sebagai kawan saudara O E. I, kau pun sahabat kami, pemuda ini menjura dan wajahnya yang jujur tidak memperlihatkan perasaan apa-apa yang tidak baik. Liing menjura dan mengaturkan terima kasih, lalu menduduki bangku itu. Orang-orang di pihak O yang tai jin juga memandang, akan tetapi tak seorang pun mengenal liing, maka mereka hanya menganggap bahwa gadis itu tentu kawan baik pemuda yang menghadapi O yang teg. Sementara itu, O yang teg tertawa bergelak. Aduh, sedang di mabok asmara berani naik panggung wuitai. Orang si O E. I, kalau kau nanti mampus dalam tibu ini, apakah kau tidak kasihan kepada kekasihmu yang jelita itu? Siapa yang akan menghiburnya kelak? Jangan menghina dia tanda seru Siokho membentak, mukanya menjadi merah sekali. Saudara Siokho, biarkan saja dia mengoceh. Sebangsa binatang kalau mau mampus selalu ocehannya paling merdu. Hi, lutung tangan hitam, kau mengocehlah lagi yang baik kata liing sambil tersenyum-senyum dan wajahnya memperlihatkan watak yang jenaka sekali. Ditantang begitu, Awo yang teg bungkam. Orang si O E. I, kalau mampus, jandamu itu kuoperi Siokho mengayun pedangnya dan membentak, tutup mulut dan liat pedang dengan gerakan Hun In To An San, awan melintang putuskan bukit. Ia mulai menyerang, pedangnya menyambar ke arah kepala lawan sedangkan tangan kirinya lurus ke belakang. Bagus Awo yang teg berseru dan menggunakan tangan kirinya menangkis ujung pedang lawan. Terang bunga api berpijar ketika ujung pedang bertemu dengan sarung tangan yang melindungi tangan kiri Awo yang teg. Bukan main hebatnya sarung tangan itu, tahan menerima senjata tajam dan runcing sampai mengeluarkan bunga api. Akan tetapi alangkah kagetnya hati Awo yang teg ketika pedang itu seakan-akan menempel di tangannya, lah terheran-heran dan kaget sampai mengeluarkan seruan dan melompat ke belakang. Juga diam-diam Siokho kaget sekali, mengira lawannya menggunakan tenaga istimewa untuk menempel pedangnya. Akan tetapi melihat lawannya terkejut dan melompat ke belakang, pemuda yang cerdik ini dapat menduga bahwa memang pedang ini yang aneh, dapat menempel sarung tangan. Ia menggunakan keuntungan ini untuk mendesak terus. Awo yang teg terdesak mundur sampai tujuh jurus, ia betul-betul repot sekali mengelap ke sana kemari, tidak berani menangkis lagi. Tentu saja Awo yang teg, juga Siokho sendiri, tidak tahu bahwa pedang pusaka yang jarang keduanya di dunia ini pedang pusaka peninggalan Bu Beng Sin Kun. Bahkan Li Ing sendiri belum tahu betul akan kehebatan pedang ini yang sebetulnya mengandung tenaga semberani. Inilah sebabnya sarung tangan yang dipakai Awo yang teg selalu menempel apabila dipakai menangkis, karena sarung tangan itu terbuat daripada bahan yang mengandung besi pula. Hebatnya lagi, tanpa disadari oleh dua orang yang sedang bertanding itu, bubuk hitam atau bubuk racun yang tadi digosok-gosokkan kepada sepasang sarung tangan itu, sedikit demi sedikit mulai menempel pada pedang setiap kali pedang dan sarung tangan bertemu. Oleh karena itu, makin lama pedang itu berubah hitam. Setelah mengelak dan mundur terus sampai belasan jurus, akhirnya Awo yang teg dapat menguasai kekagetannya dan mulai menyerang sekali-kali dengan pukulan Hek Tok Chiang. Akan tetapi, dapat dibayangkan betapa kaget hatinya ketika setiap pukulannya itu dilawan oleh dorongan pukulan tangan kiri Syokho. Makin lama tangan kiri Syokho juga berubah menjadi merah. Dia mempun Fai Ang Sin Jiu terdengar Tok Ong Kai Song Chin Jin berseru kaget, sengaja berseru keras-keras. Dikiranya orang sana saja yang bisa mengecat tangan Li Ing menyindir. Al-Aginya, jauh lebih bagus bertangan merah daripada bertangan hitam. Tiba-tiba terdengar seorang berseru, Kuan Im Po Wasat. Betul dia yang berseru ini adalah Lim Hon Sin yang baru siuman dari pingsannya. Ketika ia siuman, ia masih lemas dan pundaknya terasa sakit, lahanya melirik ke arah panggung dan melihat pertandingan antara Syokho dan Naoyangtek, diam-diam kagum melihat Syokho mendesak lawannya. Akan tetapi betapa kaget dan girangnya ketika ia melihat gadis yang selalu terbayang di depan matanya itu duduk menongkrong dengan enaknya di situ, menonton pertempuran sambil memberi komentar-komentar bahkan berani menyindir untuk menjawab kata-kata Tok Ong Kaisong Chin Jin. Kaget, girang, dan terheran-heran membuatnya, tanpa ia sadari, berseru tadi, bahkan ia lalu turun dari bangku panjang di mana ia direbahkan tadi, menghampiri L-Aing dan berlutut di depannya. Tadinya In Yang Tiancu dan Pek Maolojin yang menyaksikan tangan merah dari Syokho, saling pandang. Kiranya kakek tua Kun Lun menurunkan kepandainya kepada bocah itu, kata In Yang. Tiancu kagum. Mereka tidak memperhatikan Hon Sin. Akan tetapi, setelah melihat kelakuan aneh dari Hon Sin, In Yang Tiancu lalu menarik muridnya dan menyuruh Kwee Chun Gan mencari orang untuk mengantar pulang pemuda ini lebih dulu. Lim Hoan lalu menarik tangan anaknya diajak pergi dari situ untuk dirawat. Semua orang mengira Hon Sin sudah bersikap aneh itu karena luka-lukanya mendatangkan demam. Tak seorang pun, kecuali Li-Ing, yang tahu bahwa Hon Sin sedikit pun tidak demam dan bahwa ia tadi bersikap demikian dengan sungguh-sungguh dan sewajarnya. Dia, Dewiku, betul berada di sini Hon Sin masih berkata seperti orang mengigau ketika Lim Hoan menarik anaknya ini keluar dari Lian Bukaan. Memang hanya Hon Sin saja yang tahu bahwa dia tadi telah ditolong lagi oleh gadis cantik seperti Dewi Kahyangan yang pernah mengobatinya itu. Ketika ia tadi menghadapi Tok Ong Kai Song Chin Jin dengan tangan kosong dan nyawanya seolah-olah berada di telapak tangan Tok Ong, ia berdoa kepada Dewinya untuk membantunya, dan memang telah terjadi hal yang amat aneh. Tadinya ia terlempar dari atas panggung, mengira bahwa ia terkena pukulan Tok Ong. Akan tetapi kemudian ia tahu bahwa ia terlempar dari panggung sama sekali bukan oleh pukulan lawannya, melainkan ada tenaga ajaib yang memang menolong dan menyeletnya sehingga ia terluput dari pukulan Raja Racun itu. Setelah tadi ia melihat munculnya gadis itu, baru Hon Sin merasa yakin bahwa tadi ia telah dibantu secara ajaib oleh kesaktian Dewi itu. Akan tetapi lain orang tidak tahu dan mereka sudah mencurahkan perhatian kepada pertandingan terakhir yang menentukan ini, sudah melupakan sikap aneh dari Hon Sin. Hanya seorang saja yang menaruh perhatian khusus akan sikap itu dan kini orang itu memandang ke arah Li'ing dengan penuh selidik. Orang ini adalah Tok Ong Kai Song Chin Jin. Sebagai seorang sakti, Tok Ong sudah menaruh dugaan bahwa tadi ketika ia hendak membunuh Hon Sin, rencananya gagal karena mungkin sekali Hon Sin ditolong orang sakti. Gadis inikah orang sakti itu? Teringat pula Tok Ong akan tokoh aneh yang mengacau gedung Ngaw Yang Tai Jin, menyaruh sebagai patung setan. Ini pula kah orangnya? Tak masuk di akal sekali. Masa seorang gadis semuda ini dapat memiliki kepandaian setinggi itu? Oleh karena bantahan hatinya sendiri ini, Tok Ong mengalihkan perhatiannya dan kini ia memperhatikan jalannya pertempuran antara muridnya dan murid Kunlun Pai itu. Ia mengerutkan keningnya. Benar-benar raw yang tek terdesak hebat, terkurung oleh sinar pedang yang berkilauan seperti gulungan sinar perak itu. Pedang itu memang hebat sekali, lemah seringan dan ampuh. Siokho sendiri dirang bukan main, juga kagum mempergunakan pedang pusaka yang ia pinjam dari gadis muda jenaka itu. Bagus. Hantam terus. Ganyang terus sampai mampus liing berteriak-teriak sambil tertawa-tawa dan bertepuk tangan, nampaknya gembira sekali melihat Siokho mendesak Aoyang tek yang menjadi sibuk setengah mati. Kegembiraan gadis ini menulari orang-orang Tiongipai yang juga menjadi girang melihat jago mereka mendesak musuh. Sorak-sorai bergemuruh membesarkan semangat Siokho. Aoyang tek betul-betul kewalahan menghadapi terjangan-terjangan jago muda Kunlun Pai ini. Semua pukulan Hek Kok Chiawuk yang ia lakukan sebagai pembalasan, dapat dipunahkan oleh Siokho dengan pukulan-pukulan Ang Sin Chiu. Sementara itu, pedang pusaka yang menyambar-nyambar laksana seekor naga benar-benar membuat Aoyang tek mati kutu. Ia mulai main mundur, mengandalkan dua sarung tangannya untuk menangkis atau mengelak. Semua bubuk hitam yang tadi ia ulas-ulaskan ke sarung tangan itu sudah pindah ke ujung pedang, disedot oleh besi sembelani. Sama sekali Aoyang tek tak dapat membalas serangan lawan dan agaknya kekalahan baginya hanya tinggal soal waktu saja. Tiba-tiba terjadi perubahan yang aneh. Kalau tadi Aoyang tek bergerak cepat untuk menghindarkan diri dari kurungan sinar pedang Siokho yang bergulung-belung, Sekarang putera menteri itu bergerak lambat-lambat saja, akan tetapi anehnya, setiap gerakannya merupakan kunci yang mematikan serangan lawan. Malah lebih dari itu, hanya dengan gerakan kaki mundur maju saja Aoyang tek sudah berhasil mulai melakukan serangan-serangan balasan yang ampuh. Seolah-olah Aoyang tek telah menemukan care baru untuk menghadapi Siokho, atau seolah-olah pemuda itu mengeluarkan ilmu simpanannya yang lihai. Semua orang terkejut dan terheran-heran. Bahkan teknologin dan im yang tiancu yang berilmu tinggi, hanya bisa menduga-duga saja sambil memandang ke arah tokong Kai Song Chin Jin. Pendeta Tibet itu kelihatan anteng, duduk tenang dan tekun seperti orang bersama di sambil matanya tajam menatap ke atas panggung. Dua orang tokoh itu hanya bisa menduga bahwa tokong yang mempergunakan ilmunya membantu Aoyang tek. Akan tetapi oleh karena andai kata membantu, bantuan itu tidak kelihatan dan tidak terbukti, mereka tak dapat berbual sesuatu, hanya memandang ke arah pertempuran dengan hati khawatir. Memang tidak salah dugaan teknologin dan inti yang tiancu. Ketika melihat keadaan muridnya terdesak dan berbahaya, tokong Kai Song Chin Jin tentu saja tidak mau tinggal diam. Beberapa kali Aoyang Tai Jin melirik ke arahnya dengan wajah khawatir, akan tetapi raja racun itu hanya mengangguk sambil tersenyum. Lalu ia mengeluarkan ilmunya yang hebat. Biarpun ia duduk diam tidak bergerak dari tempatnya, biarpun bibirnya tidak kelihatan bicara, hanya bergerak sedikit saja, namun ia telah membantu muridnya. Hal ini hanya terasa oleh Aoyang Tai sendiri yang dalam kesibukannya mendengar suara gurunya, berbisik-bisik di dekat telinganya menyuruh ia tenang dan selanjutnya memberi petunjuk-petunjuk untuk menghadapi pedang lawan. Tokong Kai Song Chin Jin adalah seorang tokoh ilmu silat yang memiliki kepandayan tinggi dan pengetahuan luas sekali. Boleh dibilang semua cabang ilmu silat ia kenal baik, diantaranya Kun Lun Kiam Hoat, ilmu pedang Kun Lun, pernah ia selidiki dan pelajari sehingga ia dapat mengetahui dasarnya. Maka sekarang melihat permainan pedang Siok Ho, setelah lewat puluhan jurus ia dapat mengenal pula dasar-dasar dan rahasianya. Maka dengan ilmu Hoan In Shin Kang, tenaga sakti pindahkan suara, ia membisikkan ke telinga muridnya semua gerakan-gerakan yang perlu dilakukan untuk mengimbangi permainan Siok Ho. Inilah sebabnya mengapa tiba-tiba keadaan menjadi berubah, sekarang malah makin lama gerakan-gerakan Naoyang Tek makin mantap dan teratur, mendesak Siok Ho dengan pukulan-pukulan Hektok Chiang. Biarpun Siok Ho selalu dapat menangkis dengan angsin jiu dan menangkis dengan pedang, namun gerakan Siok Ho sekarang terbatas karena langkah-langkah dan gerakannya selalu tertutup seakan-akan Naoyang Tek sudah mengetahui kemana ia hendak bergerak. Kini sihak Aoyang Tek bernapas lega, malah ada yang bersorak-sorak, sedangkan sihak Tiong Gipai memandang dengan muka pias dan bingung penuh kegelisahan. Tiba-tiba terdengar Aoyang Tek berseru bingung, bagaimana suhu gerakannya tidak karuan dan sebentar lagi putera menteri ini bergerak-gerak seperti orang menari bingung, ilmu silatnya kacau balau tidak karuhan. Apa yang terjadi? Ternyata bahwa telinga Aoyang Tek mendengar dua macam suara, kalau tadi suara Tok Ong Kai Song cinjin berbisik-bisik di telinga kirinya, adalah sekarang pada saat yang sama ada suara lain berbisik-bisik di telinga kanannya. Selakanya, suara yang terdengar di telinga kanannya itu bicara berbisik-bisik tidak karuan, memberi petunjuk-petunjuk yang sama sekali berlawanan dengan petunjuk suara Tok Ong di telinga kirinya. Tentu saja Aoyang Tek menjadi bingung. Bagaimana ia tidak akan menjadi bingung kalau mendengar suara di telinga kiri, melangkah mundur dua tindak lalu pada saat itu juga mendengar suara di telinga kanan, maju terus dua tindak dengan suara yang keras. Mendengar dua suara yang berlainan, keduanya dekat benar dengan telinganya membuat Aoyang Tek bingung dan pening kepala, apalagi setelah suara di telinga kanannya itu tiba-tiba dengan ada mengejek menyakitkan hati. Dalam keadaan kacau balau itu, Aoyang Tek tak dapat mengelak lagi ketika ujung pedang siokho membabat dan berat bajunya di bagian punggung sobek sampai lebar. Untung tadi ia masih ingat untuk menyampok pedang itu, kalau tidak tentu kulit dagingnya ikut lobek. Yang paling kaget melihat perubahan ini adalah Tok Ong Kai Song Chin Jin lah maklum bahwa ada orang mengacaukan bantuannya pada Aoyang Tek. Cepat ia menengok ke arah rombongan Tiong Gipai. Di antara rombongan itu, orang-orang yang paling pandai hanyalah Pek Maolo Jin dan LM Yang Tian Chu. Akan tetapi dua orang ini duduk dengan muka tak bergerak, hanya memandang ke atas panggung dengan wajah berseriakan tetapi Matt membayangkan keheranan besar. Juga mereka ini tidak mengerti mengapa terjadi hal-hal aneh dalam pertandingan itu. Akhirnya seperti orang diingatkan, Tok Ong menengok ke arah gadis muda yang duduk menyendiri. Wajah kajah racun ini tiba-tiba menjadi pucat, matanya berapi-api ketika ia melihat liing tertawa-tawa sambil bibirnya berkemak kemi. Tak salah lagi, gadis itulah yang mengirim suara dari jauh mengacaukan Aoyang Tek dengan ilmu mengirim suara dan jauh, coan ini jembit. Orang-orang Tiong Gipai berlaku curang. Serang dan bunuh semua pemberontak ini tiba-tiba Kai Song Chin Jing memberi tanda dengan seruan keras. Memang sebelum pertandingan pibu dimulai, Aoyang Tai Jin sudah mengatur siasat yang amat surang dan busuk. Kalau pihaknya menang dalam pibu, tidak akan terjadi apa-apa, akan tetapi kalau kalah, sudah diatur untuk menangkap atau membunuh semua orang Tiong Gipai. Tokong begitu melihat ada orang pandai membantu Suok Ho, dapat menduga bahwa muridnya akan kalah, maka ia mendahului dan memberi aba-aba menyerang. Mendengar teriakannya itu tidak hanya semua orang yang duduk di rombongan Aoyang Tai Jin yang bangkit menghunus senjata, bahkan dari luar lian bukuan berbondong-bondong masuk banyak perwira dengan senjata di tangan, siap untuk mengeroyok dan menggempur musuh. Ada pun Tokong Kai Song Jin Jin sendiri melompat ke depan lian terus menyerang sambil membentak. Pengacau cilik, kau mengandalkan apamu berani main gila di depan Pin Cheng lian tertawa, setan gundul, siapa sih takut padamu maka kau membuka mulut besar pukulan atau lebih tepat hawa pukulan Tokong tiba dan lian dengan enaknya menggerakkan tubuh yang sekaligus melayang ke kiri. Berak abangku yang tadi diduduki gadis itu hancur berketing-keting bagaikan dihantam palu besar. Memukul abangku, cucuku pun disaliling mengejek sambil membuat gerakan menari di depan kakek gundul itu. Kai Song Jin Jin menjadi makin marah, lah menyerang terus sambil mengerahkan tenaga iwakangnya. Kini ia dapat menduga siapa yang tadi membantu Lim Han Shin meluputkan diri dari pukulan-pukulan. Tentu gadis yang aneh dan lihai ini. Sungguh pun hal itu nampaknya tidak masuk di akal, namun menjadi kenyataan. Buktinya sekarang dengari tarian-tarian aneh gadis ini mempermainkannya dan mengelap dari semua pukulannya, seakan-akan pukulan-pukulan seperti Hak Tok Chiang, Cho A Tok Sin Chiang dan Ngo Tok Kun yang serba beracun itu dianggap ringan dan main-main saja. Akan tetapi, Tok Ong Kai Song Jin Jin adalah seorang sakti yang tingkat kepandainya sukar diukur lagi sampai bagaimana tingginya. Dia bukan seorang yang boleh dibuat main-main. Melihat gerakan-gerakan aneh dari Li Ying, gerakan yang ia tidak mengenal sama sekali, ia mengeluarkan geraman keras menggetar untuk melumpuhkan tenaga dalam gadis itu dan berbareng ia melakukan dorongan keras dengan kedua tangan menggunakan pukulan jarak jauh. Li Ying biarpun belum banyak pengalamannya kalau dibandingkan dengan Tok Ong, namun berkat kepandainan sakti yang ia warisi, dapat berlaku waspada dan maklum bahwa serangan ini tak boleh dibuat main-main. Terhadap gerengan kakek itu ia mengeluarkan suara ketawa nyaring untuk melawannya, kemudian karena ingin coba-coba ia pun mendorong dengan kedua tangannya ke arah Kai Song Jin Jin. Hebat sekali pertemuan dua tenaga raksasa itu. Tenaga Kai Song Jin Jin hebat bukan main, iwekangnya sudah matang dan untuk masa itu kiranya tidak banyak orang dapat melawan tenaganya. Akan tetapi Li Ying telah mewarisi ilmu aneh yang luar biasa, pula ia telah makan tiga buah sian li yang telah ratusan tahun umurnya. Di dalam tubuhnya mengalir hawa LM yang murni yang amat kuat, apalagi ditambah oleh latihan-latihan ilmu silatnya yang aneh. Menghadapi dorongan tenaga Tok Ong Kai Song Jin Jin, tubuhnya terpental ke belakang seperti daun kering tertiup angin. Akan tetapi ia masih tertawa-tawa dan turun ke atas tanah kurang lebih empat tombak di belakangnya. Sebaliknya, biarpun ia hanya mundur dua langkah, Tok Ong Kai Song Jin Jin merasa dadanya sesak seakan-akan dorongannya tadi bertemu dengan bukit baja dan tenaganya membalik. Akan tetapi Li Ying tidak memperdulikannya lagi. Gadis ini melihat betapa orang-orang Tiong Gipai dikeroyok dan maklum bahwa biarpun di situ ada Maolo Jin dan Im Yang Tian Chu yang lihai dan sukar didekati oleh para perwira. Akan tetapi kalau pertempuran diteruskan, orang-orang Tiong Gipai akhirnya akan kalah, lah menggunakan kesempatan ketika tubuhnya terlempar jauh karena gelombang tenaga hawa pukulan Tok Ong Kai Song Jin Jin tadi, terus saja ia menyerbu dan merobohkan empat orang pengeroyok Kue E. Chun Gan, sambil berseru. Paman Kue E, kau dan kawan-kawan mularilah, biarkan aku menahan mereka Kue E. Chun Gan kagum bukan main melihat ketangkasan gadis ini. Kawan-kawan, mundur semua teriaknya dengan keras, mengajak kawan-kawannya melarikan diri. Akan tetapi desakan pihak Ong Yang Tai Jin membuat perintah ini sukar dilaksanakan. Ong Yang Tai Jin sendiri, sesuai dengan rencana siasat, secara diam-diam telah pergi menyelamatkan diri ke dalam begitu mendengar aba-aba Tok Ong tadi. Pertempuran antara O Yang Tai dan Siok Ho sudah selesai. Dengan sebuah tendangan kilat Siok Ho membuat O Yang Tai terlempar ke bawah panggung di mana ia segera ditolong dan dibawa masuk oleh anak buahnya. Siok Ho lalu mengamuk ketika melihat kawan-kawannya dikeroyok. Pedang pinjamannya berkelebatan menimbulkan sinar bergulung-gulung yang merobohkan banyak orang. Pek Maolo Jin dan Im Yang Tian Chu sudah dikeroyok pula oleh Yokuto dan Manimoko, dibantu pula oleh beberapa orang perwira. Orang-orang Tiong Gipai lainnya sudah terseret dalam pertempuran hebat dan mati-matian. Terdengar teriakan-teriakan dan pekek kesakitan, orang-orang terjungkal mandi darah. Saudara-saudara Tiong Gipai, larilah sebelum terlambat terdengar pula oleh Im berseru keras. Tubuhnya berkelebat lenyap mendekati Siok Ho. Pemuda ini yang sedang enak membabat dengan pedang pinjamannya, tahu-tahu merasa dirinya ditarik ke tempat aman, pedangnya sudah pindah tangan dan terdengar suara halus, Saudara Siok Ho yang baik, sudah terlalu banyak kau membunuh orang. Keselamatanmu sendiri terancam, lekas kau lari Siok Ho menoleh dan melihat Li'ing sudah memegang pedang pusaka itu, kemudian terlihat gadis itu menggerakan pedangnya. Sekali bergerak saja enam orang pengeroyok roboh dan luka-luka sehingga yang lain menjadi kaget dan gentar. Pek Mao Lo Jin dan Im Yang Tian Chu harap mundur dan melindungi saudara-saudara Tiong Gipai melarikan diri kata pulau Li'ing sambil melompat mendekati tempat dua orang tokoh ini bertempur. Dua kali tubuhnya berkelebat dan terdengar suara nyaring sampai dua kali ketika Pian Kehuang di tangan Moheng dan tongkat burung di tangan Kui'ek terpental kena tangkisan pedang Li'ing. Pek Mao Lo Jin tertawa. Mataku yang tua sudah lamur, tidak melihat seorang muda yang sakti. Setelah orang seperti kau di sini, apalagi gunanya kakek-kakek lemah seperti kami? Im Yang Tian Chu, mari pergi selain merasa tidak ada gunanya untuk melanjutkan pertempuran dengan orang-orang kerajaan karena salah-salah oleh kaisar mereka bisa dicap pemberontak-pemberontak. Juga dua orang kakek ini melihat betapa pentingnya mereka melindungi orang-orang Tiong Gipai pergi dari situ. Di antara 30 orang lebih anggauta Tiong Gipai sudah ada 8 orang yang roboh tewas dan di antaranya malah Kwe Tiong sudah menggelepak mandi darah. Pemuda yang amat marah ini sudah mengamuk hebat dan sudah merobohkan banyak lawan. Akan tetapi akhirnya ia harus mengakui keumbelan dua orang pengeroyok utamanya, yaitu Manimoko dan Yokuto lah roboh terkena bacokan pedang panjang dari jago-jago Jepang itu. Selaka Pek Mao Lo Jin berseru ketika melihat muridnya roboh terguling. Dengan gerakan cepat sekali ia melompat dan sekali menggerakan kedua tangan ia berhasil membuat Manimoko dan Yokuto mundur terhuyung, lalu ia menyambar tubuh muridnya. Bersama In Yang Tiancu, kakek bota ini lalu membuka jalan darah dan melindungi Kwe Cuncian dan kawan-kawannya keluar dari kepungan. Tokong Kai Song Chin Jin tak tahu malu teriak liing kalah pibu lalu mengeroyok, apa ini namanya orang gagah? Benar-benar pengecut hinagina. Kalau benar laki-laki, keroyoklah aku, jangan orang-orang Tiong Gipai akan tetapi sambil berkala demikian. Liing selalu melindungi orang-orang Tiong Gipai dari belakang, merobohkan setiap orang yang hendak mengejar. Tar-tar-tar Mohun menyambarkan pian kekurangnya ke arah leher liing Oho, ini si pemakan bangkai muncul lagi kata liing sambil menangkis dengan pedannya dan, pian itu lengket saja di situ. Mohun membetut keras dan tiba-tiba liing menggerakkan pedannya dan sinar hitam menyambar ke arah Mohun berbareng dengan terlepasnya pian. Sinar hitam itu adalah bubuk beracun yang tadi melengket pada ujung pedang, dari sarung tangan Ouyang Tek ketika bertempur melawan Siokol tadi. Mohun gelagapan, tidak saja ia diserang sinar hitam, juga ia diserang oleh piannya sendiri. Ia pikir lebih berbahaya sinar hitam yang tidak diketahui apa itu, maka ia mengelak sambil merobohkan diri dan tak dapat mencegah lagi ujung cambuk. Kelabangnya sendiri yang menyambar mukanya. Ia masih dapat miringkan kepalanya dan ini baik sekali karena hanya telinga kirinya saja yang robek, bukan mukanya. Darah mengalir dan daun telinganya terasa perih sekali. Tokong Kai Song Chin Jin dan Matau Kuai Tung Pui Ek juga jago-jago lain segera menyerbu untuk mengeroyok liing tangkap Mohun berteriak, mulutnya menyeringai kesakitan. Dia itu Putri Soe Teng Wih. Tangkap dia seruan ini menyelamatkan Kue E. Chun Gan dan kawan-kawannya, karena mendengar bahwa gadis muda itu adalah Putri Soe Teng Wih, semua orang membalik dan beramai mengepung liing, dan orang-orang Tiong Gipai mendapat kesempatan untuk menyelamatkan diri. Beberapa orang penjaga yang berusaha menghadang mereka, mana bisa melawan orang-orang gagah ini, apalagi di situ terdapat Pek, Mao Lo Jin dan Im Yang Tian Chu. Liing sendiri yang tadi sudah merasai kehebatan pukulan Tokong Kai Song Chin Jin, tidak berani memandang rendah kepada musuh besar ini. Apalagi sekarang di samping Tokong, masih terdapat banyak sekali orang-orang pandai seperti Mao Un, Kui El Ka, dan lain-lain. Pula, perwira-perwira dan pengawal-pengawal istana mulai berdatangan. Tidak akan ada gunanya melawan, pikirnya lah hanya menghendaki dapat bertempur satu lawan satu dengan musuh besarnya, Tokong Kai Song Chin Jin. Akan tetapi pada saat seperti itu tak mungkin ia dapat berhasil membalas dendam mayahnya kepada Raja Racun itu. Karena tidak ingin membunuh banyak orang yang tak dikenalnya, Liing hanya menggunakan kelincahannya untuk mengelap ke sana kemari di antara keroyokan banyak lawan itu sambil menabas putus banyak senjata dengan pedangnya, lah maklum bahwa kalau ia dekat dengan Tokong, sukar untuk lolos, apalagi sekarang Tokong menyerukan pengepungan yang lebih rapat, lah selalu menjauhkan diri dari Tokong dan hal ini mudah baginya setelah Lian Bukoan itu penuh orang. Setelah Liing memperhitungkan bahwa orang-orang Tiong Gipai sudah lari jauh, ia berseru, Tokong, biar aku titip kepalamu itu di lehermu dulu. Lain kali aku datang mengambilnya Tokong Kai Song Chin Jin marah sekali karena tidak berhasil mendekati gadis itu. Hadang dia. Jangan boleh lari. Serbu, kepung akan tetapi siapa dapat mencegah gadis itu pergi? Setiap orang yang berani mencoba-coba untuk menghadang, segera roboh dengan tulang kaki patah-patah. Dengan kecepatan yang mengagumkan, gadis itu sudah dapat menyelinap di antara para pengeroyoknya dan melarikan diri keluar, lah terus dikejar, namun tanpa kesukaran apa-apa Liing dapat meninggalkan para pengejarnya dan lari keluar kota. Tokong membanting-banting kaki dan menyumpah-nyumpah. Tolol semua makinya. Kalau tidak terhalang oleh kalian babi-babi tiada guna, Pin Cheng sendiri bisa mengejar dan menangkapnya kalau Tokong memaki-maki marah merasa kecewa dan juga malu sekali terhadap Aoyang Tai Jin bahwa dia tidak berhasil membasmi semua orang Tiong Gipai. Maka di lain pihak W.E. Chun Gan dan kawan-kawannya yang sudah berhasil melarikan diri ke hutan, juga menderita kesedihan besar. Ternyata ada sembilan orang Anggauta Tiong Gipai tewas, di antaranya K.E. Tiong. Pemuda gagah ini biarpun sudah tertolong oleh perut Maolo Jin dan dibawa lari, namun luka-lukanya amat parah dan ia tak tertolong lagi. Dapat dibayangkan betapa sedihnya hati K.E. Chun Gan. Perkumpulannya terancam, banyak kawan tewas dan kini tidak aman lagi berada di tempat itu. Tidak ada lain jalan. Kita harus ke utara dan menggabungkan diri dengan Raja Muda Jung Lo menanti saat baik untuk menghancurkan durna-durna jahat itu, kata K.E. Chun Gan setelah pemakaman jenazah K.E. Tiong diurus beres, disaksikan oleh semua Anggauta Tiong Gipai, juga Pek, Maolo Jin dan Lin Yao Tian Chu hadir dalam upacara pemakaman. Sudahlah, sudah cukup kiranya Pinto mengotorkan tangan, mencampuri urusan dunia. Pinto minta permisi K.E. Si Chu dan betapapun juga, Pinto tidak menyesal telah membantu pergerakanmu yang memang mulia, kata L.M. Yang Tian Chu sambil menarik napas panjang. K.E. Chun Gan menjura dalam kearah M. Yang Tian Chu. Totiang telah banyak menolong Karni, dan tanpa bantuan Totiang, kiranya Tiong di Pai telah terbasmi di lian bukuan. Totiang, terima kasih dan selamat jalan, Totiang. Mudah-mudahan kelap kita saling bertemu pula, Halsin, apakah kau masih belum ingin ikut dengan Pinto mencari perdamaian abadi Im Yang Tian Chu menengok ke arah muridnya? Halsin sudah sembuh dari lukanya, kini kelihatan sehat dan segar, la berlutut di depan gurunya dan berkata dengan suara dan wajah bersungguh-sungguh, Suhu, harap maafkan kalau Teo Chu terpaksa belum dapat ikut. Pula, Teo Chu merasa bahwa perdamaian abadi tidak ada gunanya kalau hanya dapat dirasakan oleh diri sendiri saja, seperti halnya kebahagiaan takkan ada artinya kalau hanya dimiliki oleh beberapa gelimpir orang saja. Perdamaian abadi baru timbul kalau pengacau dan perusuh, penindas manusia dan pemeras rakyat kecil sudah terganyang habis. Bagaimana hati ini bisa damai kalau Me Chu melihat rakyat diperas habis-habisan oleh kaum durna? Tidak, Suhu. Teo Chu hendak melanjutkan perjuangan, membantu Tiong Gipai, membantu Raja Muda Yung Lo, dan kelak kalau perdamaian dan kebahagiaan sudah dimiliki oleh semua orang, terutama rakyat kecil bukan orang-orang besar seperti Menteri Aoyang dan kaki tangannya, baru Teo Chu suka ikut dengan Suhau, Im Yang Tian Chu mengerutkan kening. Agaknya kaulah yang betul, muridku. Sesukamulah, lanjutkan perjuanganmu. Adapun aku sendiri, ah, untuk apa semua itu? Untuk apa Tosu itu menggeleng-geleng kepalanya dengan muka sedih, lalu pergi dari situ tanpa bicara apa-apa lagi, kepalanya masih digeleng-gelengkan dan elahan napasnya terdengar. Pek Mau Lo Jin juga minta diri. Lohu juga mau melanjutkan perantauan, katanya kepada Kue E. Chun Gang, senang sekali dapat membantu kalian dan biarpun aku kehilangan murid, namun dia tewas sebagai seorang ganggah, seorang pahlawan yang berjuang demi kebenaran dan untuk memusuhi pengaruh-pengaruh jahat yang menindas rakyat. Yang baik-baik saja menjaga diri agar kalian dapat sampai di utara dengan selamat. Kelak apabila tiba saatnya, pasti Lohu tidak segan-segan untuk membantu lagi, kakek bota ini dengan mulut tersenyum-senyum seperti biasa lalu pergi dari situ tanpa menghiraukan ucapan terima kasih dari Kue E. Chun Gang. Kalau kita semua ke utara untuk membantu Raja Mudayu Lo, sebaiknya kita jangan datang dengan tangan kosong. Menurut keterangan Pek Kong Sin Kau Siok Tai Hiap dahulu, Raja Muda di Peking sudah membuat persiapan-persiapan untuk memperkuat kedudukan berhubung dengan makin meluasnya pengaruh para dunia. Kaisar Tachu agaknya tidak menghiraukan putranya itu karena hasutan para durna, maka menurut dugaanku, kelak akan terjadi perebutan kedudukan. Sudah tentu kalau terjadi hal itu, kita akan memihak utara, karena kita tahu bahwa Raja Mudayu Lo yang paling bijaksana dan tepat untuk memimpin rakyat, ke arah kemakmuran. Oleh karena itu, kita harus bekerja, sebelum ke utara, kita harus menghubungi orang-orang Kang Oung di selatan ini, memberi dorongan semangat kepada mereka agar jangan sampai masuk perangkap Ouyang Kansin, Menteri Korup Ouyang. Dengan demikian, mereka tidak akan dapat dibujuk oleh Tok Oung dan kelak dapat diharapkan bantuan mereka, semua orang memuji buah pikiran Kue Echungan ini. Memang Kue Echungan mempunyai bakat menjadi pemimpin serta memiliki kecerdikan dan pemandangan luas. Siaw Te bersiap sedia melakukan petunjuk Suheng, kata Siok Ho kepada Kue Echungan yang ia anggap Suheng, kakek seperguruan. Juga saya bersiap menanti perintah Paman Kue Echungan, kata Lim Honsin dengan penuh semangat. Yang lain-lain juga meniru kesanggupan dua orang muda itu. Kue Echungan mengangkat tangan menyuruh semua orang diam. Kita semua sekarang telah menjadi orang-orang buronan, tentu pihak Ouyang Kansin tidak mau tinggal diam saja dan sekali kita dilihat, tentu akan ditangkap sebagai pemberontak-pemberontak. Oleh karena itu, di selatan ini kita sudah tidak dapat bergerak bebas lagi. Berbahaya sekali kalau kita masih berkeliaran di sini. Oleh karena itu, hanya Suteo Eichungan dan Honsin yang tepat untuk menemui tokoh-tokoh Kang Oung di selatan dan mengajak mereka bersama-sama membantu gerakan raja muda yung lokalau saatnya sudah tiba. Dua orang ini selain muda, juga berkepandaian tinggi dan kiranya lebih mudah menjaga diri. Yang lain-lain secara berpencaran, mengajak kawan-kawan sehaluan untuk bersama mengadakan persiapan. Akan tetapi yang kemarin ikut ke lian bukaan, harus mengungsi ke utara, demikianlah Kue Echungan mengatur kawan-kawannya. Siok Ho dan Honsin diberi tugas menghubungi orang-orang Kang Oung. Dua orang muda ini akan melakukan perjalanan ke selatan, kemudian mengambil jalan memulai, seorang melalui barat dan seorang timur, untuk menyusul ke utara. Jangan lebih dari enam bulan melakukan perjalanan ini, kata Kue Echungan. Dan di dalam waktu itu apabila kalian mendengar tentang pergerakan dari utara sudah dimulai, jangan membuang waktu, terus kalian menyusul kami untuk bersama-sama membantu Raja Muda Yung Lo. Agak berat hati Lim Hoan melepas putranya, akan tetapi oleh karena putranya pergi melakukan tugas mulia ia merelakan harinya, hanya memesan agar putranya dapat menjaga diri baik-baik dan berhati-hati. Gadis putri Soe Tayab itu hebat, aku akan girang dan bangga kalau kelakau bisa berjodoh dengan dia, kata Lim Hoan sebagai penutup. Merah wajah Hon Sin La juga sudah mendengar tentang putri Soe Teng Wui, gadis muda yang tadinya ia kira Kuan L. M. Po Wasat, akan tetapi ternyata seorang gadis yang berkepandaian tinggi itu. juga mendengar bahwa sekarang Kwe E. Cungan dan lain-lain Angganta Tiong Gipai Lama termasuk ayahnya sendiri, mengenal gadis itu sebagai Soe L. N. G. yang dulu diculik oleh Toat Beng Pian Mohon. Memang tak dapat disangkal ia gi bahwa hati Lim Hoan Sin sekaligus jatuh cinta kepada gadis ini. Akan tetapi ia menjadi ragu-ragu kalau mengingat betapa mesra D. Rukun agaknya hubungan antara Li Ing dan Siok Ho. Setelah segalanya dirunding kau masak-masak, rombongan Tiong Gipai dibubarkan dan masing-masing mulai melakukan perjalanan sendiri-sendiri. Kwe E. Cungan berdua Lim Hoan langsung menuju ke utara untuk menghadap Raja Muda Yung Lo dan memberi laporan. Lim Han Sin dan O. E. Siok Ho, dua orang muda gagah perkasa itu bersama dengan yang lain, malah menuju ke Selayan. Mereka sudah bersepakat untuk mengambil jalan sendiri-sendiri ke Selatan. Siok Ho hendak menghubungi orang-orang gagah di sepanjang sungai Kan Kian sedangkan Han Sin hendak melakukan perjalanan di sepanjang sungai Siang Kian terus ke barat ke Bukita Liang San Lim. Han Sin berjalan seorang diri keluar dari wilayah Nanking menuju ke Selatan, lah berjalan dengan tenang dan sunyi. pikirannya masih penuh dengan bayangan gadis lincah jenaka yang telah menguasai hatinya. So Lee Ing di samping ini, juga ia merasa amat penasaran karena sebegitu jauh belum juga ia dapat membalaskan sakit hati atas kematian dua orang saudara perempuannya yang dibunuh oleh Hau Yang Tek. Aku harus belajar lagi, pikirnya, harus memperdalam ilmu silatku yang ternyata masih amat rendah. Aku harus berlatih keras, pertama-tama untuk dapat mengatasi Hau Yang Tek. Kedua kalinya, jalan pikirannya berhenti dan terbayanglah ia kepada Lee Ing yang menurut orang-orang Tiong Gipai memiliki kepandayan yang amat tinggi. Ia harus dapat mengimbangi Lee Ing. Siapa tahu, pemuda itu melanjutkan lamunannya, siapa tahu dalam perjalanan menghubungi orang-orang Kang Owini aku akan bertemu dengan orang sakti yang suka menurunkan kepandayanya kepadaku, akan tetapi hatinya menjadi gelisah kecewa kalau ia teringat akan Oei Syokho. Pemuda itu hebat, tampan sekali dan ilmu silatnya juga tinggi, lebih tinggi daripadanya. Bagaimana ia mampu bersaing dengan Syokho? Melihat sikap Lee Ing ketika meminjamkan pedang kepada Syokho, sudah dapat dilihat bahwa gadis itu suka kepada Syokho. Dia sendiri tidak melihat hal ini karena ketika terjadi ia masih pingsan. Akan tetapi kawan-kawan Tiong Gipai yang tiada habisnya berbicara tentang Lee Ing, mengatakan demikian. Bagaimana dengan Syokho sendiri? Pemuda itu hanya tersenyum dengan wajahnya yang ganteng, tidak mau memberi komentar apa-apa. Hanya kata Syokho kepadanya, Saudara Han Sin, kita bukan apa-apa kalau dibandingkan dengan Nona So. Kepandayanya sepuluh kali lebih menang dari kita, Anehnya, Syokho nampaknya tidak begitu memperhatikan Lee Ing, malah kelihatan jemuh dan tidak senang kalau ada orang bicara penuh pujian terhadap gadis putri pendekar besar So Tengwi itu. Cemburu ataukah memang tidak ada perhatian? Masih sukar bagi Han Sin untuk menerkanya. Saking asyiknya melamun sambil berjalan perlahan, pemuda ini tidak merasa bahwa semenjak tadi ada orang mengejarnya dari belakang. Baru setelah orang itu dekat, ia mendengar gerakannya dan menoleh. Berubah wajah Han Sin dan ia cepat mencabut kipas dan piknya. Sepasang senjata ini adalah senjata suhunya. Im Yang Tiancu meninggalkan sepasang senjatanya kepada muridnya ini untuk bekal dalam perjalanan karena senjata pemuda ini telah rusak oleh Tok Ong Kai Song Chin Jin. Pengejarnya bukan lain orang, adalah Matau Kuai Ung Kui Ek. Kakek bermuka burung ini menyeringai penuh ejekan, nampaknya dirang sekali karena ia berhasil mendapatkan seorang buronan yang cukup berharga. Memang tidak salah dugaan Kuai E. Chun Gan, Menteri Ao yang menjadi marah sekali mendengar bahwa orang-orang Tiong Gipai dapat meloloskan diri. Pembesar ini segera memberi perintah kepada orang-orangnya untuk melakukan pengejaran dan mengerahkan sejumlah besar tentara penjaga keamanan. Juga Menteri yang berhati palsu ini melapor kepada Kaisar bahwa gerombolan pemberontak bernama Tiong Gipai dipimpin oleh Kuai E. Chun Gan telah membunuh banyak perwira. Kaisar yang mendengar laporan ini tentu saja memberi izin untuk membasmi gerombolan itu. Tok Ong Kai Song Chin Chin mengerahkan pembantu-pembantunya, melakukan pengejaran secara berpencar. Dia sendiri segera mengejar ke utara karena Tok Ong maklum bahwa orang-orang Tiong Gipai mengandalkan pengaruh Raja Mudayung Lo untuk memusuhi pihak Menteri Kerajaan Beng. Akan tetapi Kuai Ek dan Mohun berpikir lain. Dua orang ini suka membantu Menteri Ao yang hanya karena mereka ingin memperoleh kedudukan mulia dan kemewahan hidup belaka, berlindung di bawah kewibawaan Kaisar. Akan tetapi kalau pemerintah Beng Tiau akan berperang dengan Raja Mudayung Lo misalnya, mereka tentu merasa enggan untuk membantu. Bagi mereka, tidak ada pikiran sedikitpun tentang tata negara dan tidak berpihak kepada siapapun. Pokoknya asal dapat hidup senang dan siapa yang dapat menjamin kesenangan dialah yang akan mereka bantu. Akan tetapi kalau sampai harus bermusuhan dengan Raja Muda di utara yang kabarnya didukung oleh orang-orang gagah di utara nanti dulu, itu terlalu berbahaya. Maka keduanya tidak mengejar ke utara agar jangan sampai berganti musuh dengan tokoh-tokoh utara. Mohun melakukan pengejaran ke timur sedangkan Kuai Ek ke barat. Mereka juga hendak melanjutkan kesenangan mereka merantau, karena di kota Raja sudah tidak ada apa-apa lagi. Kalau orang-orang Tiong Gipai sudah pergi semua, ada apa lagi sih harus tinggal di kota Raja? Inilah sebabnya maka Kuai Ek secara kebetulan dapat bertemu dengan Hon Sin. Tentu saja kakek bermuka burung itu girang sekali karena terbuka kesempatan baginya Utnuk membuat jasa dan menerima pahala dengan menangkap Lim Hon Sin, seorang tokoh Tiong Gipai yang sudah dicap pemberontak-pemberontak, lah sudah melihat sendiri kepandaian pemuda ini ketika melawan tokong Kai Song Chin Jin, karenanya ia memandang rendah. Aha, murid LM yang Tiancu. Kebetulan sekali, agaknya sudah nasibmu untuk mati dalam usia muda setelah kau terlepas dari tangan tokong kata Kuai Ek tertawa-tawa dan menggoyang-goyangkan tongkatnya. Lim Hon Sin sama sekali tidak kelihatan takut, malah bibirnya menyungging senyum mengejek. Ku kira siapa, tidak taunya Matau Kuai Tung Kuai Ek yang kemarin dulu keok dalam pibu oleh Suhu, mendengar kata-kata ini dan melihat senjata kipas dan pik di tangan pemuda itu. Kuai Ek menjadi marah sekali. Panas hatinya karena diejek tentang kekalahannya melawan Im Yang Tiancu. Bagus, sekarang kau muridnya yang harus membayar hinaan itu serunya dan cepat sekali tongkatnya sudah digerakkan menyerang kepala Hon Sin. Tentu saja pemuda itu tidak berani berlaku lambat. Cepat ia mengelap dan balas menyerang dengan pik di tangan kanannya. Pemuda ini pernah bertanding melawan Tok Ong, sama sekali tidak gentar biarpun nyawanya terancam bahaya maut, apalagi sekarang hanya melawan Kuai Ek. Biarpun tingkat kepandayan Kuai Ek memang lebih tinggi darinya, namun pemuda yang gagah berani ini sama sekali tidak menjadi jerih. Dengan sepenuh tenaga ia mengerahkan kepandayanya, mati-matian melawan Matau Kuai Tung Kuai Ek. Ketabahan dan kenekatan pemuda ini banyak membantunya, membuat gerakan-gerakannya jauh lebih cepat dan berbahaya sehingga Kuai Ek sendiri terpaksa berlaku hati-hati menghadapi lawan yang tabah ini. Gurungmu saja sudah payah melawanku, apalagi kau Kuai Ek sengaja mengejaik untuk membuyarkan pencurahan perhatian, konsentrasi, lawannya yang benar-benar ulet itu. Akan tetapi Hansin sama sekali tidak terpengaruh, bahkanlah tiba-tiba mengibaskan kipasnya ke arah muka lawan, tubuhnya menyelinap di bawah tongkat yang menyambar-nyambar, terus maju sambil memasukkan pitnya mencoba menotok lambung lawannya. Kuai Ek terkejut dan cepat ia membanting tubuhnya ke belakang, menggunakan tongkatnya yang ditekan pada tanah untuk melambung lagi dan berjungkir balik ke belakang. Hanya dengan care begini ia dapat menyelamatkan diri. Bukan main marahnya Matau Kuai Tung Kuai Ek. Serangan tadi hampir saja mencelakakannya. Kalau sampai lambungnya terkena totokan tadi, amat boleh jadi ia akan roboh. Bangsat cilik lihat pembalasanku teriak Kuai Ek dan tongkatnya menyambar ganas. Tongkat yang ujungnya dipasangi kaitan itu kini bergerak dengan cepat dan kuat, membuat Hansin repot menangkis dan mengelak. Sebentar saja Hansin yang memang kalah tinggi tingkatnya, hanya mampu mempertahankan diri saja. Kuai Ek mulai lagi dengan ejekan-ejekannya sambil mendesak terus dengan pukulan-pukulan mautnya. Hansin dalam kerepotannya dan Kuai Ek dalam kesombongannya itu tidak dapat melihat adanya seorang gadis yang baru datang dengan gerakan yang cepat sekali. Gadis ini adalah Li Ing setelah menolong orang-orang Tiong Gipai melarikan diri dari kepungan Tok Ong Kai Song Chin Jin dan kawan-kawannya. Li Ing segera meninggalkan Nan King hendak mencari ayahnya di utara. Akan tetapi kalau ia teringat akan sikap Hansin, ia menjadi tidak enak sekali. Pemuda itu menganggapnya seorang Dewi, menganggapnya Kuan L. M. Pawasat, benar-benar menggelikan dan juga mengharukan. Ia harus menemui pemuda itu, pemuda yang berjiwa gagah perkasa, dan membuktikan bahwa dia bukan seorang Dewi Kahyangan, melainkan seorang gadis biasa. Sikap yang diperlihatkan oleh Hansin ketika menghadapi Tok Ong, benar-benar sikap seorang pemuda gagah perkasa yang menjama hati nurani gadis ini. Li Ing paling menghargai kegagahan, dan sikap Hansin memang sikap seorang ksataya, membuat gadis itu tertarik sekali dan timbul rasa suka dan simpati. Maka ia merasa tidak enak kalau pemuda itu mendewi-dewikan dia. Di samping ini, ia pun hendak memancing keterangan dari Hansin tentang ayahnya. Ketika orang-orang Tiong Gipai meninggalkan hutan tempat persembunyian mereka, Li Ing yang bersembunyi di luar hutan menjadi terheran-heran melihat Siok Ho dan Hansin menuju ke selatan, tidak seperti lain-lain kawan yang menuju ke utara. Li Ing juga maklum bahwa orang-orang gagah ini tentu akan menggabungkan diri dengan pemerintah di utara, maka ia merasa heran mengapa dua orang pemuda ini malah berangkat ke selatan, lasegan untuk muncul karena setelah apa yang ia lakukan di Lian Mukaan, tentu ia menjadi pusat perhatian dan pujian, dan hal ini Li Ing paling benci. Ia datang ke Nanking hanya untuk mencari ayahnya dan untuk membalas dendam kepada Tok Ong, yang lain ia tidak perlu lila membantu Tiong Gipai adalah perserikatan yang membela ayahnya. Ketika ia melihat Siok Ho dan Hansin berjalan ke selatan, ia diam-diam mengikuti mereka. Diam-diam dadis remaja ini membuat perbandingan. Benar-benar dua orang muda yang hebat, sama-sama gagah perkasa dan keduanya tampan. Akan tetapi Li Ing tetap saja lebih terpikat oleh Siok Ho, pemuda yang gerak-geriknya halus dan ganteng sekali itu. Di luar taunya dua orang muda itu, Li Ing terus mengikuti mereka dengan diam-diam dan gadis ini menjadi merah mukanya, jengah dan malu kepada diri sendiri yang sebagai seorang gadis membanding-bandingkan dua orang pemuda. Akan tetapi di persimpangan jalan, dua orang pemuda itu berpisahan, Siok Ho ke timur dan Hansin ke barat. Li Ing menjadi bingung. Hatinya ingin ia mengikuti Siok Ho, akan tetapi pikirannya menyuruhnya menemui Hansin. Sampai lama ia berdiri di persimpangan jalan, sebentar memandang ke timur, sebentar ke barat. Hatinya bimbang sekali dan ia belum dapat mengambil keputusan harus menyusul siapa setelah dua orang muda itu tidak kelihatan bayangannya lagi. Tiba-tiba gadis itu melompat dan menyelinap di balik rumpun karena telinganya yang tajam pendengarannya itu mendengar tindakan orang dari jauh. Benar saja, tak lama kemudian kelihatan kakek bertongkat burung berlari-lari cepat. Li Ing terkejut melihat bahwa kakek ini adalah Matau Kuai Tung Kui Ek sampai di persimpangan jalan Kui Ek ragu-ragu sebentar lalu memblok ke kanan, ke arah barat kemana Hansin tadi melanjutkan perjalanannya. Tentu saja Li Ing mengkhawatirkan Hansin yang akan menghadapi bencana kalau sampai tersusul oleh kakek ini. Akan tetapi, gadis ini tidak segera mengejar, menanti sampai beberapa lama untuk melihat apakah selain Kuai Ek tidak ada orang lain lagi yang melakukan pengejaran terhadap dua orang muda itu. Akhirnya, setelah yakin bahwa tidak ada musuh lain, ia lalu mengejar ke barat dan melihat betapa Kuai Ek seperti dugaannya, telah mendesak Hansin dengan tongkat burungnya yang lihai. Gadis ini dengan marah hendak turun tangan, akan tetapi ia mendapatkan pikiran lain dan membalikan tubuh, menyelinap di belakang batang pohon lalu melompat dengan gerakan seringan burung walet ke atas pohon di atas tempat dua orang itu bertempur. Sementara itu, Hansin makin terdesak, tongkat Kuai Ek makin hebat mengurungnya dan agaknya sebentar lagi pemuda itu tentu akan roboh. Wajah Hansin penuh keringat, demikian pula leher dan kedua lengannya, akan tetapi biarpun ia sudah lelah sekali, biarpun napasnya sudah agak terengah-engah, sepasang matanya masih bersinar penuh keberanian dan gerakan sepasang senjatanya masih dasyat dan berbahaya. Mau tidak mau di dalam hatinya Kuai Ek terpaksa memuji kegagahan pemuda ini. Juga ia merasa penasaran sekali. Masa dia tidak mampu merobohkan lawan muda ini dalam 30 jurus? Dengan gemas Kuai Ek merobah ilmu selatnya. Sekarang ia menggunakan tangan kanan saja untuk mainkan tongkatnya menyerang lawan, sedangkan tangan kirinya melakukan serangan-serangan pula dengan pukulan dasyat. Ternyata Kuai Ek telah mengeluarkan ilmu tongkatnya yang paling dasyat, seperti yang ia mainkan ketika ia menghadapi In Yang Tiancu. Ia selalu menyerang dengan pukulan maut, mempergunakan ujung tongkat sehingga pemuda itu tidak sempat membalas, dan pukulan-pukulan tangan kirinya disertai tenaga iwakang sepenuhnya sampai angin pukulannya menyambar-nyambar dan membuat baju honsin berkibar. Kalau dalam 10 jurus kau tidak jatuh, biar aku orang si Kuai dianggap kalah saja kata Kuai Ek mengejek sambil memperhebat serangannya honsin sampai terhuyung-huyung ke belakang karena sambaran angin serangan lawannya benar-benar hebat tak tertahankan. Selaka, pikir honsin kali ini aku tewas. Akan tetapi tiba-tiba wajahnya berseri dan matanya bersinar, terdengar ia menjawab. Begitukah? Baik, mari kita menghitungnya Kuai Ek benar-benar kagum. Pemuda itu sudah terdesak hebat. Baru terkena sambaran angin pukulan saja sudah terhuyung ke belakang dan kiranya dalam 1-2 jurus takkan kuat menahan serangannya, namun masih dapat menjawab dengan ada menantanglah mengirim pukulan pertama setelah tongkatnya membuat gerakan melingkar 3 kali di atas kepala sendiri, lalu meluncur ke arah kepala, honsin dengan dasyat. Pukulan ini disebut Raja Wali Menyambar Ular Laut, hebatnya bukan main. Kalau honsin menangkis, tentu kipas atau pipnya yang dipakai menangkis akan hancur berikut lengan dan pundaknya karena di dalam pukulan ini tersembunyi tenaga iwakang yang dasyat dan jauh lebih kuat daripada tenaga pemuda itu. Kalau hendak mengelak, tidak mungkin karena semua jalan keluar sudah dihadang oleh tangan kiri Kuai Ek yang siap mengirim pukulan maut. Akan tetapi hebatnya, honsin malah berkata lagi. Jurus ke satu, dan mengibaskan kipasnya ke arah ujung tongkat yang menyambar sambil mengajukan kaki dan merendahkan tubuh, menikam dengan pitnya ke arah lutut lawannya, lah menangkis berbarang menyerang. Kuai Ek hampir tertawa terbahak melihat kenekatan pemuda yang dianggapnya amat tolol ini. Menangkis saja tak mungkin kuat, bagaimana masih dibarangi dengan serangan pula? Sebelum pemuda itu tahu akan kesalahannya, kepalanya pasti sudah lancur. Akan tetapi tiba-tiba ia terpaksa menelan kembali ketawanya, malah hampir ia berseru kaget ketika merasa tongkatnya itu terpental. Mundur oleh kibasan kipas honsin. Ini sama sekali tidak disangka-sangkanya dan ia terpaksa mencelat mundur untuk meluputkan diri dari tusukan pit di lututnya. Hebat sekali, pikirnya. Bagaimana pemuda ini tiba-tiba jadi sekuat itu? Kibasan kipas tadi malah lebih kuat daripada kibasan im yang tiancu. Kenapa baru sekarang pemuda itu mengeluarkan ilmunya? Ataukah hanya kebetulan saja? Kuai Ek penasaran sekali, tak mungkin pemuda ini tiba-tiba saja berubah menjadi orang yang bertenaga iwakang kuat sekali. Tentu ada apa-apa yang tidak beres, lah memutar tongkatnya dan menyerang lagi, lebih dahsyat daripada tadi. Kini tongkatnya menghantam ke arah lambung honsin dari arah kiri. Batu karang saja akan hancur agaknya oleh pukulan ini, apalagi lambung manusia dari kulit daging. Datangnya saja sudah membawa angin dingin dan amat mengerikan. Akan tetapi, pemuda itu memandang dengan metel, tidak berkedip, sedikit pun tidak memperlihatkan rasa takut, malah ia tersenyum-senyum sambil berkata lagi, jurus kedua memang hebat pemuda ini. Tidak saja ia tidak takut, bahkan ia menghitung serangan lawan dan pukulan tongkat itu ia tangkis dengan piknya di tangan kiri. Hampir saja Kuai Ek menarik kembali pukulannya saking heran dan gelinya. Agaknya pemuda ini sudah miring otaknya, pikirnya. Bagaimana pukulan tongkat sehebat yang ia lakukan itu, hendak ditangkis dengan sebatang pit kecil? Akan tetapi karena penasaran mengingat serangannya yang pertama tadi, ia malah melanjutkan pukulannya dengan pengorahan tenaga sekuatnya. Terakut tongkat itu terpental dan Kuai Ek melompat mundur sampai tiga langkah. Mukanya pucat sekali lia memandang kepada Hansin yang berdiri tersenyum-senyum di depannya seperti orang melihat setan di tengah hari. Bagaimana mungkin ini? Tongkatnya yang kuat itu tertangkis oleh pit Hansin menjadi terpental seakan-akan bertemu dengan Bukit Baja. Dari mana pemuda itu tiba-tiba memperoleh tenaga sehebat itu? Kalau memiliki tenaga seperti ini, mengapa tadi terdesak dan baru sekarang mempergunakannya? Kalau memang pemuda itu memiliki tenaga seperti itu, tentu tadi-tadi ia sudah kalah. Kuai Ek benar-benar tidak mengerti. Ia memandang kepada tongkatnya, tidak ada apa-apa yang aneh. Apa tiba-tiba ia kehilangan tenaganya? Merasa ragu-ragu akan diri sendiri, Kuai Ek mengayun tongkatnya ke kiri. Terdengar suara keras dan batu karang pecah berhamburan. Eh, Kuai Ek, apakah sudah berubah ingatan? Batu tidak apa-apa kau pukul Hansin menegur. Kuai Ek makin tidak mengerti. Tenaganya masih baik, lah mengeluarkan suara menggeram lalu menyerang lagi, kini lebih cepat dan lebih hebat daripada tadi. Juru setiga Hansin menghitung terus sambil menangkis atau menyempok dengan senaknya ke arah ujung tongkat, akan tetapi tiap kali ia menangkis, tongkat Kuai Ek pasti terpental kembali. Kuai Ek terus menyerang dan Hansin terus menangkis sambil menghitungi jurus dan sepuluh kali Kuai Ek dibikin terheran-heran karena tongkatnya selatu kena ditangkis, juga karena sampai telapak tangannya sendiri pecah-pecah kulitnya dan berdarah sedangkan pemuda itu sedar bugar berdiri di depannya tanpa mengganti langkah atau berpindah tempat. Hal yang ajaib telah terjadi dan ini terlalu hebat bagi Kuai Ek. Sudah sepuluh jurus dan kau harus mengaku kalah, Kuai Ek, kata Hansin. Aku melihat setan Kuai Ek menggerutu, memutar tubuhnya dan lari pergi dari tempat itu, dikejar oleh suara ketawa Hansin. Kuai Ek tidak mendengar kata-kata Hansin perlahan, sayang, kalau dengan tenagaku sendiri, tak mungkin kubiarkan tikus busuk itu melarikan diri. Kita bukan giam loong tak baik mencabut nawa orang lain terdengar suara halus dan tahu-tahu Li Ing sudah berdiri di depan Hansin. Pemuda ini memandang penuh kekaguman, kemudian ia menjatuhkan diri berlutup dan berkata, berkali-kali aku menerima pertolongan Li Hiap hingga aku masih dapat bernapas sampai saat ini, entah bagaimana aku dapat membalas budi itu, Li Ing tersenyum. Saudara Hansin, kalau kau tidak memandang aku sebagai seorang dewi atau bersikap sungkan-sungkan seperti ini, aku sudah senang. Orang-orang segolongan seperti kita ini, tolong menolong sudah jadi kebiasaan dan sewajarnya, mengapa kau membuat aku menjadi malu dan tidak enak saja. Harap kau suka berdiri, kita bicara seperti kawan sendiri, Hansin bangkit berdiri mengangkat muka menatap wajah gadis itu penuh kekaguman, juga mukanya menjadi merah, entah mengapa ia merasa sungkan-sungkan dan malu sekali. Nona memiliki kepandayan tinggi seperti kawan impo wasat, memiliki kemuliaan seperti seorang dewi, bagaimana aku berani mengangkat diri sejajar dengan Nona dan mengaku segolongan katanya perlahan sambil menarik napas panjang. Biarpun mulutnya bilang begitu, di dalam hatinya pemuda itu merasa sedih dan menyesal sekali mengapa ia tidak dapat mengimbangi kepandayan Nona yang telah menundukkan hatinya ini. Li Ing cemberut, pura-pura marah. Saudara Lim, belum pernah selama hidupku bertemu dengan orang yang begitu pandai memuji seperti kau. Kalau aku tidak yakin bahwakah seorang pemuda jujur, tentu kuanggap semua pujianmu ini bujukan-bujukan belaka. Eh, Saudara Hansin, apakah kau tidak suka menganggap aku seperti orang biasa dan sebagai kawan saja Hansin menjadi gugup? Tentu saja, jawabnya cepat, tentu saja aku suka sekali. Agaknya aku yang bodoh dan tidak berharga ini sedang dikasihani oleh Tian sehingga menemukan nasib begini baik. Menjadi sahabatmu, Nona? Aduh, tentu saja aku senang sekali. Kalau saja aku bisa berbuat sesuatu untukmu, katakan saja, aku siap melakukan perintahmu wajah Li Ing menjadi merah, apalagi ketika ia melihat betapa sepasang meta pemuda itu memandangnya, metu yang memandang mesra, penuh kasih, penuh kekaguman. Ahaha, mengapa bukan metu yang memandang seperti itu kepadanya? Hi, mengapa teringat kepada Syokho lagi? Li Ing mencelah diri sendiri dalam hatinya. Saudara Hansin, aku memang sengaja mencarimu untuk minta tolong sedikit saja, katakan lekas, aku siap melakukannya. Li Ing tersenyum geli melihat sikap pemuda ini, betapapun juga sikap ini menyenangkan hatinya. Aku tidak minta kau melakukan sesuatu, hanya minta keterangan tentang ayahku, mungkin kau mengetahui di mana sebetulnya ayahku dan bagaimana keadaannya aku mendengar bahwa kau adalah putri Soe Tai Hiap, pahlawan yang gagah perkasa itu, Nona. Semenjak dahulu aku sudah merasa kagum sekali kepada Soe Tai Hiap, seorang pejuang rakyat perkasa yang rela dimusuhi para menteri Dorna, rela dikejar demi membela rakyat. Pantas saja kau ini putrinya dan, stop. Kau mulai memuji-muji lagi, bagaimana sih? Aku tanya tentang dia, dan kau memuji-muji saja. Hansin cepat-cepat menjawab, Maaf, Nona. Maafkan aku yang bicara menurutkan perasaan hati. Sebetulnya aku sendiri juga tidak begitu mengerti jelas apa yang telah terjadi dengan Soe Tai Hiap. Menurut yang ku dengar dari kawan-kawan di Tiong Gipai, Soe Tai Hiap telah berhasil diselamatkan dan kini berada di utara. Akan tetapi, agaknya tempatnya itu tersembunyi karena tak seorang pun yang mengetahui. Hal ini pun tidak aneh karena banyak orang memusuhi Soe Tai Hiap, malah banyak orang kengau yang berusaha mendapatkannya karena pengkhianat-pengkhianat macamau yang Tai Jin menjanjikan hadiah besar sekali bagi siapa yang dapat menangkap Soe Tai Hiap, hidup atau mati. Tentu saja tempatnya itu disembunyikan dan dirahasiakan oleh Raja Muda di utara, Li Ing mendengarkan dengan penuh perhatian, kemudian mengangguk-angguk. Terima kasih atas keteranganmu ini, Saudara Hansin. Bagaimanapun juga, kalau mengetahui bahwa ayah tidak berada di tangan musuh, hatiku sudah menjadi lega. Aku akan menyusul dan mencari ke utara, Aku pun sedang menuju ke Peking seru Hansin gembira sekali mendengar gadis itu hendak pergi setujuan dengan dia. Li Ing mengerling dan tersenyum mengejek. Hem, menurut pendapatku, kau sekarang ini tidak sedang menuju ke utara, melainkan ke selatan, Saudara Hansin. Hansin sadar akan kesalahannya bicara, maka ia cepat-cepat menyambung, Aku memang akan menyusul kawan-kawan ke utara, Hanya aku bertugas untuk menghubungi orang-orang gagah di sepanjang sungai Siang Kang, terus ke Bukita Liang San untuk mencari kawan-kawan Sabtu Haluan dan memperingatkan orang-orang gagah agar mereka jangan sampai terbujuk membantu Menteri-Menteri Durna di Nanking, Li Ing mengerutkan kening. Mengapa begitu? Apakah di utara kekurangan orang gagah dengan muka sungguh-sungguh? Hansin memberi penjelasan kepada Nona yang agaknya tidak mengerti sama sekali tentang keadaan pemerintahan. Begini Nona, biarpun tadinya Kaisar Taju adalah pahlawan rakyat Cugoan Cilang yang berjuang mengusir bangsa Mongol bersama dengan ayahmu, akan tetapi setelah menjadi Kaisar menjadi amat lemah, kekuasaan di istana boleh dibilang berada dalam tangan Menteri Durna seperti bangsa Aoyang Taijen itu. Oleh karena itu sudah dapat diramalkan bahwa rakyat yang tertindas takkan mau menerima begitu saja. Dulu rakyat berjuang mati-matian mengusir penjajah untuk membasmi kaum penindas dan penghisap, sekarang biarpun yang memegang kekuasaan bangsa sendiri, namun segala macam penindas harus pula dibunuh tanpa memilih bulu. Coba saja bayangkan, siapa yang takkan marah melihat pahlawan besar seperti ayahmu itu dikejar-kejar seperti seorang pengkhianat? Coba kau tengok keadaan rakyat tani, lalu bandingkan dengan kedudukan para pembesar macam Aoyang Taijen. Padahal dahulu yang berjuang mati-matian melawan penjajah Mongol adalah anak-anak para petani itu, bukan orang-orang macam Aoyang Taijen. Sekarang sinar terang kelihatan memancar dari utara. Pangeran atau Raja Mudayung Loa adalah seorang pemimpin besar yang selalu mengangkat penghidupan rakyat kecil. Kepada beliau kita menyerahkan nasib, juga kepada beliau kita hendak menyerahkan tenaga membantu usaha merobohkan musuh rakyat. Oleh karena perjuangan kita selalu berdasarkan kerakyatan, maka sekarang pun aku diberi tugas untuk menghubungi orang-orang gagah di dunia Kang Ou untuk membantu kalau kelak tenaga mereka dibutuhkan, Li ingin mengangguk-angguk biarpun ia hanya mengerti setengah-setengah saja. Persoalan yang dikemukakan oleh Hon Sin tadi terlampau sulit dan ruwet baginya. Akan tetapi ia amat kagum dan menganggap pemuda itu benar-benar seorang gagah yang jarang keduanya. Apakah sudah yakin bahwa orang-orang gagah di dunia Kang Ou mau membantu tanyanya? Han Sin mengerutkan keningnya. Hal itu masih amat diragukan. Orang-orang berkepandaian tinggi seperti Tokong Kai Song Chin Jin, Toat Beng Pian Mohun, Matau Khoai Tung Pui Ek dan sebangsanya, biarpun mereka itu tokoh-tokoh Kang Ou yang terkenal, masih mau menjual diri kepada menteri-menteri durna. Tentu saja segala sesuatu itu ada yang membantu ada yang menentang, tiba-tiba terdengar suara keras dan dari depan nampak debu mengepul. Ketika Li Ing dan Hon Sin memandang penuh perhatian, ternyata Matau Khoai Tung Pui Ek nampak berlari-lari seperti orang ketakutan, menyeret tongkatnya dan lewat di dekat mereka tanpa menoleh. Di belakangnya kelihatan debu mengepul tinggi, akan tetapi debu ini bergerak cepat ke depan, mengejar Khoai Ek. Bocah aneh kata Li Ing perlahan. Han Sin yang pandang matanya masih tertutup debu tidak melihat apa-apa, menjadi haran. Akan tetapi setelah gulungan debu yang bergerak itu datang dekat, ia pun melihat bahwa di dalam gulungan debu itu memang terdapat orangnya, seorang bocah laki-laki paling banyak 12 tahun. Bocah ini memakai pakaian aneh berwarna merah, kepalanya gundul, matanya benar-benar seperti gundu. Tangannya memegang sebuah gelimbingan surung yang patah sebelah rodanya. Karena ia menyurung gelimbingan yang rodanya sudah patah sebelah, maka mainan du menimbulkan debu yang bergulung tinggi. Tentu saja hal ini sudah aneh sekali, kalau bocah biasa paling-paling membuat debu mengepul sedikit. Tidak seperti ini. Bocah itu berlari cepat dengan kedua kakinya yang telanjang, sambil bersungut-sungut. Kalau tidak kau ganti gelimbinganku, biar lari ke laut akan ku kejar kau adik kecil, kalau roda gelimbinganmu rusak. Mana ku bikin betul Han Sin berkata. Pemuda ini merasa kasihan melihat bocah itu dan entah mengapa, ia ingin menghibur dan menolongnya. Tentu saja ia sama sekali tidak mengira bahwa Kui Ek tadi lari ketakutan karena bocah ini. Li Ing yang lebih tajam pandangan matanya, hanya tersenyum dan menoleh kepada Han Sin. Kau memang berhati mulia, bocah itu berhenti berlari, menatap wajah Han Sin dengan alis berkerut. Setelah berhadapan buka baru Han Sin tercengang melihat sinar matu yang amat tajam dan luar biasa dari bocah itu, sama sekali tidak seperti pandang matu kanak-kanak. Kau bisa membuat betul? Nih anak itu memberikan gelimbingannya kepada Han Sin. Han Sin menerima gelimbingan itu dan menahan seruan kaget dan heran, lah tadinya mcengira bahwa gelimbingan itu tentu gelimbingan kayu seperti biasa barang permainan kanak-kanak, akan tetapi gelimbingan ini ternyata terbuat seluruhnya daripada besi. Roda besi patah-patah mana bisa ia membuat betul? Sementara bocah itu, seakan-akan tidak melihat sinar kebingungan di matu Han Sin, terus berkata sambil merengut, kakek muka ayam itu menyebabkan sekali gelimbinganku dia injak. Ku maki dia, dia memukul dengan tongkat. Aku menangkis dan gelimbinganku rusak terpukul oleh tongkatnya. Baiknya adekau orang. Baik yang bisa membuat betul gelimbinganku, kalau tidak tentu aku tak mau sudah dan terus mengejarnya sampai dapat, dari bingung. Han Sin menjadi kaget sekali mendengar romongan itu. Tidak bohongkah anak ini? Mungkinkah anak yang masih belum dewasa ini mampu menangkis pukulan tongkat matau kuaitung kuiet? Lekas bikin betul. Katanya mau memikin betul, kok hanya ditimang-timang saja anak itu menegur Han Sin yang menjadi makin bingung. Akhirnya dengan muka merah Han Sin mengembalikan gelimbingan itu sambil berkata, menyesal sekali, aku tidak bisa. Ku kira tadi gelimbingan kayu, tidak taunya gelimbingan besi. Aku tidak bisa bikin betul, kalau tidak becus, kenapa tidak dari tadi-tadi bilang anak itu menegur dengan mulut mermut. Kau juga menyebabkan seperti si muka burung karena merasa sudah salah janji, biarpun hatinya mendongkol kena dimaki oleh seorang bocah, Han Sin diam saja. Akan tetapi bocah itu agaknya tidak puas kalau hanya memaki. Diangkatnya gelimbingan yang bergagang panjang itu, lalu disodokan ke perut Han Sin. Eh adik kecil, jangan kau kurang ajar seru Han Sin yang menjadi gemas juga. Akan tetapi karena yang menyerang hanya anak kecil, tentu saja ia merasa enggan untuk melawan, maka ia hanya menggeser kaki ke pinggir, mengelak sambil tangannya menyempok gagang gelimbingan. Tak dinyana tak dikira, gagang gelimbingan itu ditarik kembali dan dari samping mendorong lagi mengenai paha Han Sin yang tiba-tiba merasa pahanya kaku dan sakit sekali. Kagetlah ia, cepat-cepat ia mengerahkan iwakang ke arah paha untuk menahan dorongan keras itu dan menarik kakinya. Tetap saja ia terdorong sampai terhuyung-huyung ke belakang. Dengan metel, terbelalak heran, terkejut, dan kagum tercampur marah Han Sin memandang bocah itu setelah dapat berdiri tegak. Bocah kepala besar, kau ini anak siapa begini tidak tahu aturan liing membentak sambil melangkah maju mendekati anak itu, anak laki-laki itu menengok, gerakannya cepat sekali. Melihat yang menegurnya seorang gadis jelita yang mengerutkan kening, dia mengeluarkan suara ketawa aneh. Aduh cantiknya! Paman tentu senang melihatmu. Hayo kau ikut aku bertemu dengan Paman, biar aku diberi hadiah katanya menyeringai, matanya yang besar itu berputaran. Merah wajah liing bocah gelandangan, kotor sekali pikiran dan mulutmu bentaknya dan tangannya digerakkan untuk menjewer telinga anak itu. Akan tetapi liing juga kecelai seperti Han Sin tadi karena memandang rendah. Jewerannya biarpun dilakukan dengan gerakan tangan cepat sehingga tahu-tahu jari tangannya sudah dekat dengan telinga anak itu, namun dengan gerakan aneh anak itu masih dapat menyelamatkan telinganya dan jari tangan liing hanya menyentuh kulit daun telinga sedikit saja. Eh, kau melawan? Nona manis kalau melawan ditawan saja, kata Paman kata bocah nakal itu. Gagang gelindingannya digerakkan dan tiga serangan beruntun merupakan totokan-totokan lihai mengancam jalan darah di tubuh liing. Anak iblis, jangan main gila kini liing benar-benar marah. Sekali tangannya bergerak gelindingan itu dapat dirampasnya dan ditekuk patah lalu dilempar ke atas tanah. Cialat, celaka. Kiranya lihai amat, el bocah itu berseru sambil mengambil langkah seribu, lari secepatnya ke barat. Anak setan, sebelum minta ampun, jangan harap dapat lari pergi liing mengejar. Juga Hansin ikut mengejar dengan hati tertarik sekali. Belum pernah selama hidupnya ia melihat seorang bocah berusia 12 tahun seliai bocah ini. Bocah yang aneh sekali dan berkepandaian tinggi. Tentu orang tuanya memiliki kepandaian luar biasa, atau mungkin juga gurunya, pikir Hansin. Dia sedang melakukan tugas menghubungi orang-orang pandai di selatan untuk kelak diajak membantu meruntuhkan kekuasaan yang menindas rakyat. Siapa tahu kalau dari bocah ini, ia bertemu dengan tokoh-tokoh sakti yang akan dapat membantu kelak. Bocah setan, ini terima kembali gelindingan muteriak liing sambil melemparkan gagang gelindingan yang tadi dipungutnya ketika melakukan pengejaran. Gagang gelindingan itu meluncur seperti anak panah melayang di atas kepala yang gundul pelontos itu dan menunjam ke bawah menancap di atas tanah depan anak itu. Liing melakukan perbuatan ini untuk menakut-nakuti bocah itu agar tidak berlari terus. Akan tetapi anak itu benar-benar luar biasa. Benar-benar gawasu, berbahaya terdengar ia berseru. Lain orang akan jatuh tersungkur kalau berlari terus menumbuk gagang gelindingan yang sudah tertancap seperti batang pohon di depannya. Akan tetapi tubuh anak itu mencelat ke atas dan jauh ke depan seperti seekor kijang melompat, setibanya di tanah kembali ia mengenjot tubuhnya melompat-lompat jauh ke depan. Dengan kera begini ia dapat melompat seperti kijang, meloncati semak-semak dan jurang dan sebentar saja lenyap dari pandangan mata. Nona So, jangan lukai dia Hansin mencegah ketika melihat Liing menyambar sebuah batu kecil dengan maksud hendak menimpuk bocah itu dengan batu. Liing menunda niatnya dan memandang heran. Bocah setan masih kecil sudah jahat, apalagi kelak kalau sudah dewasa, kalau tidak sekarang diberi hajaran supaya takut, kelak sudah terlambat. Omel gadis ini yang merasa tidak puas akan cegahan Hansin tadi. Anak itu masih begitu kecil sudah lihai sekali, tentu dia anak atau murni orang sakti. Aku sedang bertugas menghubungi orang-orang pandai, bukankah ini kesempatan baik sekali Liing mengangguk-angguk. Betul juga katamu itu. Mari kita susul dia Hansin menoleh ke kanan-kiri, akan tetapi anak tadi sudah tidak kelihayan bayangannya. Dia cepat sekali, sudah menghilang, katanya kecewa. Biarpun cepat, masa kita tak dapat mengejarnya? Dia tadi lari ke sana, kata Liing sambil menudingkan telunjuk kirinya. Hansin memandang dan melihat bahwa di luar hutan terdapat lembah hijau sungai yang ceki yang terbentang luas dan kelihatan segar kehijauan. Di sana sini terdapat rawa tertutup gerombolan pohon yang merupakan hutan-hutan, ada yang kecil dan banyak pula yang lebat. Lembah hijau penuh rumput itu terletak di tengah-tengah, dan di beberapa bagian kelihatan air sungai yang ceki yang yang mengalir tenang dan megah. Dia tadi lari ke jurusan hutan di sebelah kiri lembah rumput hijau itu, Mari kita lekas susul, aku pun ingin berkenalan dengan guru atau orang tuanya, kata Liing dua orang muda ini lalu berlari cepat menuju ke tempat itu. Akan tetapi ilmu lari cepat Liing jauh lebih menang daripada Hansin. Biarpun Hansin mengerahkan semua tenaganya, tetap saja tertinggal. Liing menoleh ke belakang dan sengaja memperlambat larinya agar Hansin dapat menyusulnya, akan tetapi Hansin yang merasa khawatir takkan dapat mengejar anak itu, berkata, Nona So, kau teruslah. Kejar dia dulu jangan sampai kehilangan jejaknya. Aku menyusul di belakang mu Liing mengangguk dan sekali tubuhnya melesat, ia telah berada jauh di depan dan sebentar lagi ia sudah menghilang di dalam hutan lebat itu. Hansin kagum bukan main, menggeleng-geleng kepala dan menarik napas panjang. Hebat, hebat sekali dia, mana aku patut di sampingnya kata-kata terakhir ini keluar dari bibirnya ketika pemuda ini teringat akan kata-kata ayahnya yang ingin sekali mengambil Liing sebagai mantunya. Dia cantik jelita seperti bidadari, dia sakti seperti Dewi. Hansin, Hansin, kau tolol sekali merindukan dia. Seperti si gila merindukan bulan, tiba-tiba hati pemuda ini menjadi sedih sekali. Akan tetapi ia segera teringat akan tugasnya dan cepat ia lari mengejar. Sementara itu, dengan kepandainya yang luar biasa serta keringanan tubuhnya, cepat sekali Liing melakukan pengejaran memasuki hutan lebat itu. Akan tetapi ia tidak melihat bayangan bocah aneh itu, juga tidak melihat jejaknya. Hutan yang liar dan luas itu penuh pohon-pohon besar dan kelihatannya sunyi menyeramkan, tidak kelihatan tanda-tanda ada manusia pernah menginjaknya. Liing penasaran, tidak mungkin matanya menipunya. Biarpun tadi ia tidak mengejar dan berhenti untuk bicara dengan Hansin, namun jelas betul ia melihat bocah gundul itu berlari masuk ke hutan inilah terus maju dan mencari-cari. Kemudian Liing yang cerdik itu melompat naik ke atas pohon, terus merayap ke puncaknya dan berdiri di atas cabang yang paling tinggi. Bagaikan seekor burung besar ia berdiri tegak, kepalanya menonjol keluar antara daun-daun hijau dan ia memandang ke sana kemari. Usahanya berhasil. Dari puncak pohon ini ia melihat samar-samar genteng rumah di depan, di pinggir hutan ini sebelah barat tentu di sana rumah si gundul kurang ajar tadi, pikirnya. Ketika ia hendak melompat turun, tiba-tiba pandang matanya tertarik oleh empat bayangan orang yang bergerak cepat sekali dari belakang. Liing menanti sampai bayangan-bayangan itu datang dekat. Dari jauh sukar mengenal muka mereka. Hanya seorang yang berlari di tengah nampaknya berpotongan tubuh yang sudah dikenalnya. Ketika mereka sudah datang dekat, dengan heran sekali Liing melihat bahwa orang yang berlari di tengah itu bukan lain adalah Lim Honsin. Akan tetapi keheranannya berkurang bahkan terganti kemarahan ketika ia melihat betapa kedua tangan Honsin dipegangi oleh dua orang yang berlari di kiri kanannya. Jelas bahwa Honsin merupakan seorang tawanan. Liing sudah gatal-gatal tangannya hendak menerjang dan menolong Honsin, akan tetapi melihat keheran, tiga orang itu berlari, Liing tidak berani berlaku sembrono. Mereka itu ternyata adalah orang-orang berilmu tinggi dan andai kata dia turun tangan, bagaimana kalau mereka menyerang Honsin. Kenyataan bahwa mereka menawan Honsin dan tidak melukainya menjadi bukti bahwa mereka itu tidak bermaksud buruk, lah memandang dengan penuh perhatian kepada tiga orang yang menawan Honsin dengan hati agak lega karena mereka itu ketiganya bukanlah anggota kaki tangan Oh Yang Tejin. Orang pertama yang berlari di depan adalah seorang perempuan muda, berwajah manis dan berpakaian indah, usianya paling banyak 25 tahun, tangan kanan memegang pedang dan tangan kiri memegang gendawa kecil. Gerak-gerik dan keria berdan dan menandakan bahwa wanita ini adalah seorang pesolek dan genit. Dua orang yang memegangi lengan Honsin di kanan kiri adalah dua orang laki-laki berusia 30-an, bertubuh tinggi besar dan sikapnya kasar. Seorang memegang ruyung dan seorang lagi dipinggangnya tergantung sepasang senjata gemulan yang kelihatannya berat. Melihat Kero mereka berlari, Li Ing dapat mengetahui bahwa wanita itu kepandainya paling tinggi di antara mereka, sedangkan dua orang laki-laki kasar itu juga bukan orang sembarangan, Kero mempergunakan ilmu lari cepat tidak kalah oleh Honsin. Setelah tiga orang itu lewat, Li Ing cepat melayang turun dari atas tohon dan diam-diam melakukan pengejaran. Tetap seperti dugaannya, tiga orang itu membawa Honsin menuju ke rumah yang tadi terlihat gentengnya dari atas tohon. Setelah dekat Li Ing menjadi makin terheran-heran rumah itu terletak di pinggir hutan dan dikelilingi tembok tebal, akan tetapi tidak terlalu tinggi dari luar tembok kelihatan bangunan yang indah dan di tengah-tengah kelompok rumah itu terlihat bangunan loteng yang bentuknya seperti menara. Pohon-pohon berbuah tumbuh di belakang tembok dan tempat itu benar-benar menyenangkan dan enak ditempatilah melihat mereka membawa Honsin memasuki pintu gerbang yang segera ditutup kembali. Pintu gerbang merah terbuat daripada besi yang amat kuat. Li Ing menanti sebentar lalu menyelingap ke samping, berdiri di luar tembok dan berpikir-pikir apa yang harus dilakukannya. Di atas tembok yang mengelilingi bangunan itu terdapat gambar-gambar orang yang lucu dan sudah jelas bahwa penggambarnya tentu seorang bocah. Tentu bocah gundul kurang ajar itu yang menggambar, pikir Li Ing selagi ia berdiri memandangi gambar coret-coret di tembok itu, tiba-tiba ia mendengar suara orang dari balik tembok. Li Ing hendak bersembunyi akan tetapi sudah tidak keburu lagi karena dari balik tembok melompat dua orang laki-laki dengan senjata di tangan. Segera ia mengenal dua orang yang tadi memegangi lengan Honsin, dua orang laki-laki tinggi besar yang kelihatan kasar dan kuat. Orang yang pertama memegang ruyung dan yang kedua memegang sepasang gembolan. Betul tajam pandang matu Cheong Kong Chu, gadis ini benar cantik jelita kata si pemegang gembolan sambil tertawa menyeringai memperlihatkan gigi yang besar-besar dan kuning. Sebal dan jijik Li Ing melihatnya, akan tetapi juga ia menjadi geli dan hampir tak dapat menahan ketawanya. Siapakah yang mereka maksudkan dengan Cheong Kong Chu? Apakah si gundul itu yang mereka panggil Kong Chu? Dengan senyum mengejek Li Ing memandang pada dua orang itu. Kalian ini teringas-peringis, menyeringai kuda, seperti monyet mau apakah tegur Li Ing yang merasa makin sebal melihat dua orang itu hanya tersenyum-senyum sambil memandang kepadanya secara kurang ajar. Dua orang itu saling pandang. Galak, kok kata si pemegang gembolan. Bunga indah tentu berduri, kuda baik tentu liar, gadis cantik tentu galak dan sukar didekati. Ini ucapan Cheong Siowya, Cheong muda Cheong, dan ternyata cocok sekali. Hahaha kata si pemegang ruyung. Loheng, kakak tua, kita mendapat tugas mencobanya. Marilah kata si pemegang ruyung pula dan tiba-tiba ia menggerakan senjatanya menyerang Li Ing sambil berkata, Awas, nona manis, jangan sampai kulitmu yang halus lecet oleh ruyungku Li Ing marah sekali. Cepat ia mengelak, akan tetapi sepasang gembolan orang kedua sudah menyambar dari atas dengan gerakan yang dahsyat dan amat berbahaya. Dalam sekejap mati saja Li Ing sudah dikurung dan didesak hebat oleh dua orang itu yang biarpun sikapnya main-main akan tetapi ternyata serangannya sungguh-sungguh dan tidak boleh dipandang ringan. Tentu saja Li Ing tidak gentar biarpun kepandayan dua orang itu memang betul-betul lihai sekali dan memiliki ilmu silat yang sifatnya ganas dan aneh. Akan tetapi ia menjadi marah dan mengambil keputusan untuk memberi hajaran kepada dua orang yang sama kurang ajarnya dengan bocah gundul tadi. Kalian mau coba-coba? Boleh sinar berkilauan membuat dua orang itu terkesiap dan silau ketika Li Ing mencabut pedangnya yang tipis dari pinggangnya. Dua orang itu mendesak maju lagi dengan serangan-serangan mereka yang ganas. Li Ing tertawa perlahan, tubuhnya mencelat dan berkelebat cepat sekali, disusul dengan gerakan-gerakannya yang luar biasa. Dua orang itu mengeluarkan seruan kaget, senjata mereka diputar cepat dan kacau karena mereka sudah dibikin bingung oleh gerakan pedang Li Ing. Alangkah kaget hati mereka ketika mereka tak dapat lagi menggerakan senjata yang telah menempel pada pedang nona itu ditarik-tarik sekuat tenaga, didorong-dorong bagaimanapun juga, senjata-senjata itu tidak dapat terlepas. Iyimu siluman si pemegang gembolan sudah berteriak kaget dan ketakutan, mukanya sudah berubah pucat. Juga si pemegang ruyung nampak takut-takut dan ngeri. Li Ing tertawa lagi, kaki kanan dan tangan kirinya bergerak keringan dan, dengan teriakan-teriakan kesakitan dua orang itu terpental ke belakang sampai menubruk tembok, sedangkan senjata-senjata mereka tetap menempel pada pedang Li Ing. Dengan kepala benjol-benjol dan tubuh sakit semua, dua orang itu merayap bangun, memandang ke arah Li Ing dengan matel, terbelalak dan mulut celangap, kemudian seperti mendapat komando, mereka melompat ke atas tembok. Dia siluman terdengar lagi si pemegang ruyung berseru. Dapat dibayangkan betapa takut hati mereka ketika ruyung dan gembolan itu terbang mengikuti dan memukul punggung dan kepala mereka. Si pemegang ruyung terpukul kepalanya oleh ruyungnya sendiri sampai benjol sebesar telur angsa, sedangkan si pemegang gembolan terpukul punggung dan kepalanya dari kiri kanan sampai pipinya bengkak-bengkak sebesar gembolannya sendiri. Mereka mengaduh-aduh sambil berlari-lari terus ke dalam. Tentu saja kalau tadi ia mau, dengan mudahlah dapat membunuh dua orang lawannya itu, akan tetapi Li Ing tidak menghendaki hal ini. Pertama karena ia memang tidak mempunyai permusuhan sesuatu dengan penghuni rumah itu, kedua kalinya dan ini yang terutama, Hansin berada di tangan mereka. Dia harus menyelamatkan dulu pemuda itu. Li Ing menyimpan kembali pedangnya dan tanpa ragu-ragu ia melompat ke atas tembok dan terus melompat ke dalam, lah melihat taman yang indah dan melalui sebuah lorong kecil ia berlari terus menuju ke ruangan depan yang lebar. Rumah itu amat indah dan mewah, perabot-perabotnya juga. Serba indah. Benar amat mengherankan di tempat sesunyi itu terdapat sekelompok rumah yang indah ini. Ruangan depan sunyi saja dan Li Ing dengan berani maju terus melalui sebuah pintu, memasuki ruangan tengah. Ruang tengah ini lebih luas daripada ruang depan, lantainya mengkilap dan dindingnya dihias lukisan-lukisan indah. Begitu Li Ing memasuki ruang ini, ia berdiri terpaku keheranan. Ia melihat Hansin berdiri, baru saja bangkit dari bangkunya melihat ia masuk. Yang duduk berhadapan dengan pemuda ini ada tiga orang. Seorang laki-laki berusia 45 tahun, tinggi kurus berjenggot pendek dan matanya yang melotot lebar serupa benar dengan matu bocah gundul tadi. Orang kedua adalah seorang pemuda berusia kurang dari 30 tahun, mukanya panjang dan matanya liar agak kekuningan kulit mukanya, sedangkan orang ketiga adalah wanita yang menawan Hansin. Selain tiga orang ini, juga bocah gundul tadi duduk di pojok, menghadapi meja penuh makanan dan agaknya tidak memperdulikan kedatangan Li Ing karena sedang makan dengan lahapnya. Juga di depan meja Hansin dan tiga orang itu terdapat hidangan-hidangan. Nona So, kita berada di rumah orang-orang segolongan. Cuan rumah ini adalah Sin Jiu Ciong Tai, orang gagah nomor satu di lembah sungai Yang Cek Yang. Ciong Hujin, Nyonya Ciong, ini juga seorang wanita gagah yang sudah terkenal dengan julukan Bu Eng Sin Kiam, Pedang Sakti Tanpa Bayangan, Tokoh Godi Pai. Saudara ini adalah adik Ciong Neng Hiong bernama Ciong Sok. Orang yang diperkenalkan itu hanya memadang tajam kepada Li Ing, sama sekali tidak berkata apa-apa dan juga tidak berdiri menyambut. Sikap mereka dingin saja, hanya Ciong Sok memandang dengan mata liar penuh taksir. Li Ing yang baru saja turun di dunia Kang O, mana mengenal nama-nama ini? Berbeda dengan Hon Sin yang sudah seringkali menjelajah dunia Kang O bersama suhunya, Ia mengenal nama-nama ini biarpun baru sekarang bertemu muka. Nama Sin Jiu Ciong Tai adalah nama yang sudah tersohor. Seperti dapat diduga dari julukannya, yaitu Sin Jiu atau Tangan Sakti, Tokoh Kang O ini adalah seorang ahli silat tangan kosong yang tangguh. Selain ilmu silatnya, juga ia terkenal sebagai seorang aneh dari golongan Hektu, Jalan Hitam, seorang yang tidak berpartai, tidak tunduk kepada siapapun juga dan berwata aneh. Ilmu silatnya juga termasuk ilmu silat hitam, atau ilmu silat yang diwarisi dari golongan Siapai, golongan jahat, biarpun lihai dan aneh sekali akan tetapi tidak dihargai oleh orang-orang Kang O partai besar seperti Kun Lun Pai atau Godi Pai. Sudah lama Sin Jiu Ciong Tai tidak pernah muncul di dunia Kang O dan hal ini terjadi semenjak ia kehilangan istrinya. Ciong Tai yang terkenal ganas dan kejam itu hampir gila ketika istrinya yang ia cinta meninggal dunia, meninggalkan seorang anak laki-laki yang sudah berusia 10 tahun. Akhirnya, atas bujukan adiknya, Ciong Sek, ia menikah lagi dengan seorang wanita muda cantik dan gagah, yaitu Bu Eng Sin Kiam Giam Loon. Karena Giam Loon memang cantik dan genit, dahulunya sebelum menjadi istri Ciong Tai sudah merupakan seorang perempuan liar, maka sebentar saja Ciong Tai terjatuh di bawah pengaruhnya. Apalagi memang istri barunya ini jauh lebih muda daripadanya. Selakanya, adiknya Ciong Sek juga seorang pemuda yang tidak sehat jiwanya sehingga pemuda ini tidak malu-malu dan tidak sungkang-sungkang lagi untuk mengkhianati kakaknya dan melakukan perhubungan yang tidak senonoh dengan Giam Loon, iparnya sendiri. Hal ini terjadi hampir secara berterang, dan Ciong Tai tidak bisa berbuat apa-apa. Ia terlalu takut dan terlalu sayang kepada istrinya yang muda, takut kalau ditinggal pergi. Yang paling buruk nasibnya adalah Ciong S.W.I. Kiat, putera Ciong Tai, Bocah Gundul itu. Ia tidak diperhatikan lagi, tidak mendapat pendidikan yang baik, dan ayahnya hanya memperhatikan makan pakaiannya saja, asal cukup makan cukup pakaian, sudah. Tidak mengherankan apabila anak itu tumbuh besar dan menjadi rusak. Tidak saja amat nakal, juga kurang ajar dan meniru segala perbuatan dan sikap tidak baik dari ayah dan pamannya, juga dari dua orang anak buah atau murid pamannya yang bernama Tiosan dan Hokai Reng, yaitu dua orang yang tadi mengeroyok Li Ing. Demikianlah keadaan penghuni rumah mewah itu secara singkat telah dituturkan, dan sekarang kembali kita menengok keadaan Li Ing yang menghadapi mereka. Melihat sikap dingin pemilik rumah, apalagi mengingat sambutan tuan rumah yang menyuruh orang mengeroyoknya, Li Ing tersenyum mengejek mendengar Hansin memperkenalkan mereka. Lim Tuako, kakak Lim Kau bilang tuan rumah sekeluarga adalah orang-orang segolongan dan orang-orang gagah, akan tetapi jelas mereka itu tidak pandai menyambut tamu. Masa begitu datang mengerahkan dua ekor anjingnya untuk menggigi tamunya. Laginya, kau datang dengan tangan dicengkeram, apakah kau masih bisa bilang mereka itu pandai menerima tamu dengan matanya? Hansin memberi tanda supaya Li Ing menghentikan bicaranya dan jangan bersikap demikian, namun mana gadis ini mau menurut? Tadi melihat Hansin diseret orang, hatinya sudah panas, lalu ditambah lagi dengan pengeroyokan dua orang terhadap dia, sekarang melihat sikap tuan rumah yang dingin itu membuat dia cukup menjengkol. Lim Tuako, aku tidak ingin berkenalan dengan mereka dan kalau kau sudah selesai dengan urusanmu, mari kita melanjutkan perjalanan kata pulau Li Ing sambil memandang ke arah Hansin. Aneh sekali, mendengar ucapan Li Ing itu Hansin cepat-cepat berdiri menghadapi cuan rumah sambil menjura dan berkata penuh hormat. Ciong Eng Hiong, harapkah sudi memaafkan, Nona Soh masih terlalu muda dan terburu nafsu. Kalau dianggap bersalah, biarlah si Yau Te yang akan menanggung hukumannya, akan tetapi kata-katanya tidak diperdulikan orang karena tiba-tiba cuan rumah, yaitu Ciong Tai, menggerakkan tubuhnya dan berat bangku yang ia duduk di amblas ke dalam tanah sampai dua dim lebih. Hebat sekali pengerahan Iwo Okang untuk memberatkan tubuh ini. Lantai itu keras, akan tetapi kaki bangku dari kayu toh dapat amblas sebegitu dalamnya. Dilain saat Ciong Tai sudah melompat dan berdiri di depan Li Ing, matanya yang besar-besar itu melotot dan sinarnya seperti sepasang net lembut tersorot lampu. Bocah sombong. Apakah setelah mengalahkan dua orang itu kau anggap tidak ada orang berani melawanmu? Mari, mari, kita coba-coba, kau boleh membunuh aku kalau kau mampu. Setelah berkata demikian, Ciong Tai berdiri dengan dua kaki di pentang dan tubuh sedikit membongkok. Ciong Enghiong, jangan. Nona Soe bukan lawanmu, dia lihai sekali, kau akan celaka kembali. Han Sin mencegah dan Li Ing yang mendengar ini menjadi terheran-heran dan juga tidak puas. Mengapa dalam kata-kata ini agaknya Han Sin mengkhawatirkan keselamatan Ciong Tai? Nanti mati, sekarang juga mati, apa bedanya? Nona, aku sudah mendengar bahwa kepandayanmu tinggi sekali, coba kau terima doronganku hendak ku lihat sampai di mana tingginya ilmu mu kata. Ciong Tai sambil melangkah maju dan mendorongkan kedua lengannya dengan telapak tangan di depan. Li Ing tersenyum mengejek. Siapa sih takut menghadapi Sin Ji U, tangan sakti dengan secara sembarangan. Tangan ia pun mendorongkan kedua lengannya menyambut dorongan lawan. Terjadilah adu kepandayan yang hebat dan yang membuat semua orang memandang dengan bengong, kagum dan tegang. Bagi orang yang belum tinggi wakangnya, kalau mengadu tenaga saling mendorong dengan dua pasang tangan yang menempel. Akan tetapi ketika Li Ing mendorongkan kedua lengannya ke depan, tenaganya yang merupakan hawa murni dari dalam tubuhnya telah menjadi hawa pukulan yang menyambar ke depan dan bertemu dengan hawa pukulan yang timbul dari dorongan Ciong Tai. Dalam jarak setengah meter, dua pasang lengan itu terhenti dan keduanya mengerahkan tenaga untuk mengalahkan lawan dengan hawa pukulan dari jauh. Begitu merasa benturan tenaga pukulan yang kuat dari depan. Li Ing sudah maklum bahwa lawannya ini benar-benar tangguh sekali, jauh lebih tangguh daripada orang-orang yang pernah ia hadapi seperti Mo Hoon, Kui Ek, atau Louis Syu Nyo Nyo. Sebaliknya, begitu bertemu dengan hawa pukulan tangan gadis itu, Diam Diam Ciong Tai terkejut bukan Ming. Belum pernah selama hidupnya ia menghadapi seorang lawan yang masih begini muda namun sudah memiliki tenaga sehebat ini, hampir tak mungkin dapat dipercaya. Hebat terdengar ia berseru sambil melompat mundur cepat sekali dan jauh. Mukanya penuh peluh namun ada sinar gembira. Betul hebat dan aku mengaku kalah tenaga, akan tetapi mari kita coba-coba mengadu ilmu silat kata Ciong Tai sambil menerjang maju, kini gerakannya cepat bukan ternain, tahu-tahu ia telah mengirim serangkai pukulan secara bertuli-tuli dan sambung menyembung. Nona Syu, dia tidak bermaksud jahat kembali Hansin berseru, merasa khawatir kalau Nona itu akan mencelakai Ciong Rumah. Mendengar ini, Li Ing mendengkol. Sudah jelas Ciong Rumah ini yang tiada hujan tiada angin menyerang dan mendesak dia, mengapa Hansin malah hendak mencegahnya memberi hajaran? Padahal pemuda itu sudah ditawan oleh pihak Ciong Rumah. Benar-benar Li Ing tidak mengerti dan ia cepat mempergunakan kepandainya menghadapi rangkaian serangan yang sungguh tak boleh dipandang ringan itu ilmu silat tangan kosong dari Ciong Tai benar-benar aneh gerakannya, dan tidak mengecewakan kalau dia dijuluk Kisin Jiu, si tangan sakti. Akan tetapi kali ini ia ketemu batunya. Ilmu silat yang dimainkan oleh Li Ing lebih aneh lagi, mirip gerakan-gerakan orang mabuk atau orang gila. Benar-benar Ciong Tai belum pernah bertemu dengan ilmu silat seperti ini. Hem, kau menderita luka hebat, kematian sudah di depan mata masih banyak lagak tiba-tiba terdengar Li Ing berseru sambil melompat mundur. Ciong Tai berdiri dan kelihatan lemas, menarik napas panjang lalu kembali ke tempat duduknya semula dan tiba-tiba saja istrinya menangis risak-isak. Ciong Tai menggeleng-geleng kepala, juga Ciong sekeliaian berduka sekali. Tentu saja Li JNG menjadi terheran-heran. Ciong Enghiong, sudah siow te katakan tadi bahwa kepandayan Nona So tinggi bukan main. Kiranya kalau Nona So sudi membantu, urusanmu ini dalam sekejap metu saja dapat dibikin beres. Mendengar ucapan ini, Ciong Tai berdiri menatap wajah Li Ing dengan sinar mata penuh pertanyaan dan harapan dibalik linangan air mata. Kemudian dengan menundukan muka ia berjalan masuk tanpa berkata apa-apa. Istrinya juga sudah menyusut air metu dan tanpa berkata apa-apa mengikuti suaminya masuk pula ke dalam. Ciong Sak juga berdiri, memandang kepada Li Ing penuh kekaguman juga penuh harapan, akan tetapi mulutnya juga tidak berkata apa-apa, lalu dia masuk ke dalam menyusul kakak dan iparnya. Tinggal Tsong SW Ikyat bocah gundul itu yang duduk bengong, lah tadi menyaksikan penandingan antara ayahnya dan Nona itu dan kini ia memandang kagum bukan main. Tadinya bocah ini mengira bahwa di dunia hanya ayahnya yang paling hebat dan tidak ada yang akan dapat menangkan ayahnya. Baru sekarang ia melihat orang yang dapat menandingi ayahnya dan orang itu hanya seorang gadis muda. Memang Ciong Tai amat mengabaikan anaknya ini sehingga boleh dibilang bocah ini tidak pernah tahu apa-apa, tidak diberitahu tentang segala sesuatu. Pendidikan satu-satunya dari Tiong Tai hanyalah ilmu silat yang ia ajarkan kepada putranya itu sewaktu-waktu. Kalau saja ia lebih memperhatikan nasib anaknya, tentu ia akan melihat bahwa sebetulnya bocah ini memiliki bakat yang besar sekali. Nona selain cantik juga lihai, cocok sekali dengan paman, bocah gundul itu berkata sambil matanya terbelalak memandang liing S.W.I. Kiat, masuk kau terdengar seruan nyonya Ciong. S.W.I. Kiat bocah gundul itu meleletkan lidah memandang ke arah dalam, akan tetapi agaknya ia sudah biasa dengan perintah dan teguran ibu tirinya yang tidak boleh dibantah, maka ia pun bangkit berdiri dan masuk setelah melempar kerling dan senyum main-main ke arah liing melihat ini timbul rasa kasihan dalam hati liing terhadap bocah itulah sudah dapat menduga sebagian besar dari keadaan anak ini. Akan tetapi pada saat itu ia lebih memperhatikan Hon Sin yang dianggapnya bersikap panah sekali. Begitu melihat di situ tidak ada orang lain lagi, liing segera membuka mulut menegur, Lim Tuako, kau ini bagaimana sih tanpa disadari, sekarang liing tidak lagi menyebut saudara Lim, melainkan menyebut Tuako, kakak, sebutan yang membuat hati Hon Sin berdebar bangga dan girang. Dan kulihat orang seciong itu menderita luka dalam atau racun yang amat hebat, mengapa sikapnya begitu aneh dan apapula artinya segala tangis-tangisan tadi duduklah, nona so. Memang amat membingungkan kalau kau belum mendengar duduk perkaranya. Tadipun aku sendiri pun bingung sebelum mendengar penuturan mereka, liing duduk menghadapi Hon Sin dan pemuda itu mulai menuturkan pengalamannya semenjak tadi berpisah dengan nona ini. Ketika mereka berdua mengejar Ciong SW Ikyat si bocah gundul. Hon Sin sudah mempunyai dugaan bahwa bocah itu tentulah anak atau murid orang sakti. Oleh karena ia sedang bertugas menghubungi dan menarik bantuan orang-orang sakti di daerah selatan, maka ia mencegah liing lukai bocah itu, kemudian ia mengejar liing yang jauh meninggalkannya. Ketika ia memasuki hutan lebat, tiba-tiba muncul Bu Eng Sin Kiam Giam Lo dan dua orang pendantunya, yaitu Tio Sam dan Hokei Beng. Tiga orang ini mengambil sikap mengancam, akan tetapi Hon Sin tenang-tenang saja. Siapa kau dan mengapa kau berani sekali menghina Ciong Kong Cu bentak Hokei Beng yang memegang gembolan dengan muka galak? Hon Sin dapat menduga bahwa mereka ini tentulah kawan-kawan bocah gundul tadi, maka ia menjura sambil menjawab, kalau Samui, Ciong bertiga, maksudkan anak kecil gundul tadi, Siow Teh mengharap banyak maaf. Justeru Siow Teh hendak menemui Samui untuk mengaturkan maaf dan memberi penjelasan agar jangan timbul salah mengerti. Siow Teh Lim Hon Sin murid Im Yang Tian Chu dan Siow Teh datang ke daerah ini sengaja hendak mencari persahabatan dengan orang-orang gagah di daerah selatan, siapa mau bersahabat dengan Rikau Hokei Beng yang berangasan membenta dan sepasang gembolannya bekerja, menyerang dada dan kepala Hon Sin dengan hebat. Hon Sin kaget sekali. Serangan itu hebat benar. Baiknya ia sudah siap dengan kipasnya, maka cepat ia mengelak sambil mengebutkan kipas menangkis. Serangan Hokei Beng gagal, kira baik-baik, kata Hon Sin karena memang sesungguhnya ia tidak menghendaki pertempuran dan permusuhan. Akan tetapi tanpa menjawab, saking penasaran, Hokei Beng menyerang terus secara bertuwi-tubi, mendesak Hon Sin. Dua orang temannya hanya berdiri menonton saja. Karena serangan-serangan orang kasar ini memang berbahaya dan tidak boleh dipandang ringan, Hon Sin terpaksa melakukan perlawanan dengan sepasang senjatanya. Dia juga masih muda, tentu saja dia tidak bisa mengalah terus-terusan, apalagi terhadap lawan yang memiliki kepandaian tinggi. Dilain saat mereka sudah bertempur seru. Kai Beng, berhenti tiba-tiba Bu Eng Sin Kiam Giam Lon berseru keras dan benar-benar suaranya berpengaruh sekali karena si pemegang gembulan itu cepat melompat mundur dan menahan sepasang senjatanya. Han Sin juga tidak mau mendesak, hanya bersiap sedia sambil memandang tajam kepada wanita muda berwajah manis yang kini melangkah maju menghadapinya. Kau murid In Yang Tian Chu tanya wanita itu, suaranya halus akan tetapi sikapnya keren. Mau apa kau memasuki daerah ini? Han Sin menjura dan berkata, aku adalah utusan Tiong Gipai untuk mencari hubungan dengan orang-orang gagah di daerah selatan yang tidak sudi menyaksikan rakyat ditindas oleh menteri-menteri Durna, Giam Lon menatap tajam dan penuh perhatian kepada wajah pemuda yang gagah dan tampan itu. Matthew bersinar-sinar dan alisnya berkerut, akhirnya ia berkata, bagus, kalau begitu mari kau bertemu dengan suamiku, Sin Ji U Cheong Tai. Sudah pernah mendengar namanya Han Sin terkejut. Tentu saja ia sudah pernah mendengar nama ini, yang pernah disebut-sebut oleh gurunya sebagai seorang tokoh Hek Tzu yang berilmu tinggi, tokoh Ching Pai, partai bersih, maupun siapai, partai kotor, yang berilmu tinggi, sebaiknya jangan sampai terpengaruh oleh tokong Kai Song Chin Jin dan mengabdi kepada Durna-Durna, pikir Han Sin. Biarpun dalam faham kepartaian berbeda faham, namun dalam mengabdi bangsa dan rakyat harus satu hati. Kebetulan sekali, jawabnya, sudah lama Si U Teong mendengar nama besar Cheong Neng Hiong disebut-sebut oleh Su Hu. Tentu saja Si U Teo suka sekali menghadap untuk memberi hormat. Demikianlah, Han Sin lalu diajak masuk ke dalam hutan. Tio Sam dan Hokai Beng memegang kedua lengannya di kanan-kiri atas perintah Giam Leun. Di perlakukan begini, Han Sin tidak membantah karena selain maklum bahwa ia menghadapi orang-orang yang memiliki kepandaian tinggi, juga ia percaya bahwa andai kata terjadi apa-apa dengan dirinya tentu Dewi Pelindungnya, yaitu Shao Leng, tidak akan berpeluk tangan. Di sepanjang jalan ia telah mendengar sedikit tentang keadaan lokoh besar lembah yang Cheong Yang itu dan ketika ia bertemu dengan Cheong Tai sendiri, ia segera memberi hormat dan berkata, Si U Teo Lim Han Sin mengaturkan hormat kepada Cheong Neng Hiong dan membawa salam dan hormat para sahabat dari Cheong Gipai. Cheong Tai mengangguk dan mempersilahkan duduk tamunya itu sambil mendengar bisikan-bisikan istrinya yang bicara di dekatnya perlahan sekali. Mereka berdua memandang kepada Han Sin penuh perhatian, kemudian Cheong Tai berkata, Lim Hyante dari Cheong Gipai datang ke sini ada keperluan apakah? Sepanjang ingatanku, kami belum pernah berhubungan dengan Cheong Gipai. Han Sin lalu menceritakan bahwa setelah menjadi kaisar di Nanking, pahlawan dan pejuang rakyat Cugo Anci yang lalu menjadi lemah dan mudah dipengaruhi para menteri durnas sehingga nasib rakyat tidak lebih baik daripada ketika dijajah oleh pemerintah Mongol. Juga menteri-menteri durnas itu memusuhi orang-orang gagah bekas pejuang, malah pahlawan besar Soe Teng Wee juga diperlakukan secara keji dan tidak adil. Oleh karena itu, demi penderitaan rakyat, Cheong Gipai dibentuk dan didirikan untuk membasmi para durnas. Sayang sekali para menteri durnas itu kedudukannya amat kuat, malah sekarang dibantu oleh orang-orang seperti Tok Ong Kai Song Chin Jin, Toat Beng Pian Mohun, Matau Kuai Tung Wee Ek, dan lain-lain. Siaw Tem mendapat tugas dari Cheong Gipai untuk menghubungi orang-orang gagah termasuk Cheong Nghiong, mohon bantuan semangat, kalau mungkin tenaga apabila kelap tiba masanya kekuasaan yang menindas rakyat itu ditentang. Selanjutnya Han Sin lalu menceritakan apa yang lelah terjadi, tentang bentrokan-bentrokan antara orang-orang Menteri Durna dan Cheong Gipai. Malah sekarang Siaw Tem datang bersama putri pahlawan besar Soe Teng Wee, sayangnya tadi terpisah dari Siaw Tem, saya yang muda, demikian kata-kata penutup Han Sin. Cheong Tai memberi isyarat kepada kedua orang pembantunya, Tio Sam dan Ho Kei Beng. Keluarlah kalian, sambut kedatangan putri Soe Teng Wee dan coba sampai di mana kelihayannya, setelah dua orang itu pergi keluar, ia berkata kepada Han Sin, tidak keringan apa yang kau minta itu, apalagi di sana ada Tok Ong Kai Song Chin Jin yang bukan tidak berkepandayan dan berpengaruh. Akan tetapi kami tidak akan keberatan memenuhi permintaanmu asalkan ada imbangannya. Kami pun sekarang ini sengaja mengundangmu ke sini dari dalam hutan untuk minta pertolonganmu. Apakah kau suka membantu kami? Tentu saja Siaw Tem suka membantu asal Siaw Tem dapat dan urusannya tidak berlawanan dengan kebenaran, jawab Han Sin dengan suara tetap. Akan tetapi Siaw Tem yang muda dan dangkal kepandayan, bagaimana bisa menolong Cheong Neng Hiong yang memiliki ilmu kepandayan tinggi Cheong Tai menarik napas panjang kau ndak tahu, Lim Hian Te. Sebetulnya aku, istriku dan adikku, semua menderita luka hebat sekali akibat pukulan Pekong Sin Cheong. Kalau tidak mendapat kebatnya, dalam waktu lima hari lagi kami takkan tertolong lagi, Han Sin terkejut bukan main, apalagi ketika melihat wajah cuan rumah, adiknya, dan istrinya nampak berduka sekali. Bukan hanya ia kaget mendengar hal hebat ini, terutama sekali kaget dan heran mengapa orang-orang berkepandayan tinggi seperti mereka ini sampai bisa dilukai orang dan kalau mereka saja kalah, dia sendiri bisa berbuat apakah? Dalam suatu pertengkaran, kami telah kesalahan tangan membunuh seorang pemuda yang kami sama sekali tidak sangka adalah calon mantu Pekong Sin Cheong Buloh Yap. Setelah hal ini terjadi baru kami tahu. Kami menyesal dan pergi minta maaf kepada Buloh Yap, akan tetapi anak perempuannya itu tidak mau memberi maaf. Terjadi pertempuran dan kami akhirnya dilukai oleh pukulan Pekong Sin Cheong yang lihai sekarang Lim Hyante lewat di sini, benar-benar ini kehendak tian bahwa kami tidak harus mati sekarang Cheong Nghyong, Siow Teh memang pernah mempelajari sedikit ilmu silat dari suhu, akan tetapi Siow Teh sama sekali tidak pernah belajar ilmu pengobatan. Bagaimana Siow Le bisa tolong Pekong Sin Cheong adalah pukulan mengandung racun yang amat berbahaya dan kiranya selain Buloh Yap sendiri, tidak dapat diobati lagi. Buloh Yap adalah seorang yang menjunjung tinggi Patriot Rakyat, oleh karena ini Lim Hyante sebagai anggau ta Tiong Gipai kalau suka pergi kepadanya dan mintakan obat untuk kami, tentu akan dapat menolong nyawa kami. Hansin mengangguk-angguk. Sekarang ia mengerti maksud tuan rumah ini. Dia disuruh menghadap Buloh Yap, pendekar tua si ibu, untuk mintakan obat tiga orang ini. Pekerjaan yang mudah, pikirnya dan pula, setelah di sini terdapat pendekar tua si ibu yang jauh lebih lihai daripada tiga orang ini, sungguh kebetulan sekali. Tanpa mereka minta pun ia ingin pergi menemui pendekar tua itu untuk menyampaikan pesan Tiong Gipai. Cepat ia menyanggupi permintaan Tiong Tai. Pada saat itu muncullah So Li Ing seperti telah diceritakan di bagian depan. Mendengar penuturan Hansin ini, Li Ing mengangguk-angguk dan taulah yakini mengapa Hansin bersikap demikian aneh. Ah, kiranya begitukah? Orang-orang itu memang menderita luka hebat dan tinggal menunggu mati, akan tetapi mengapa sikap mereka masih begitu angkuh dan aneh? Benar-benar memualkan perut akhirnya Li Ing berkata, Nona So, memang demikianlah sikap orang-orang Kang O, selalu aneh. Kalau mereka ini sudah demikian aneh, apalagi orang tua si ibu itu. Oleh karena itu, aku yang bodoh merasa khawatir juga menghadapinya dan kalau seandainya kau sudi, aku sangat mengharapkan bantuanmu untuk menyertai ku mendatangi orang tua si ibu itu. Suara Hansin terdengar penuh permohonan dan sinar matanya memandang penuh harap. Li Ing tersenyum, lalu menarik napas panjang. Aku sendiri sih, tidak tertarik oleh urusan perang segala macam. Akan tetapi karena Tiong Gipai amat membela nama baik ayahku, pula mengingat persahabatan kita, biarlah kali ini aku menemani mu ke rumah orang si ibu itu. Apakah sudah tahu di mana rumahnya pada saat itu, Tio Sam dan Hokai Beng muncul membawa senjata masing-masing. Mereka datang dan berdiri tegak di depan Hansin dan Li Ing melihat mereka. Li Ing tertawa mengejek dan berkata, Apakah kalian muncul lu untuk menerima gebukan-gebukan lagi tidak? Nona, kami diperintah untuk mengantar Jiwi ke rumah Mula Hiap, jawab Hokai Beng penuh hormat sambil menjura di depan Li Ing lenyap sikapnya yang keras tadi dan kini ia takluk betul-betul kepada Li Ing Hon Sin sendiri sampai heran melihat hal ini, karena ia tahu betul bahwa dua orang pembantu keluarga Cheong itu berkepandayan tinggi dan berwatak galak. Akan tetapi mendengar kata-kata sindiran Li Ing, ia dapat menduga bahwa mereka tentu sudah menerima hajaran dari Nona ini. Makin kagumlah ia terhadap Li Ing yang belum ia ketahui sampai di mana kehebatan ilmu kepandayannya. Mari kita pergi agar urusan lekas beres kata Li Ing berdiri dari bangkunya. Berangkatlah mereka keluar dari rumah itu dan dapat dibayangkan keanahan watak Cheong rumah yang sama sekali tidak muncul lu untuk mengantar orang-orang yang hendak mencari obat guna menolong mereka. Siapakah sebetulnya yang disebut PCK Kong Sin Chiang Bulohiak dan mengapa terjadi permusuhan antara dia dengan keluarga Cheong? Mari kita melihat keadaan pendekar tua ini yang sebetulnya adalah seorang tokoh besar yang sangat terkenal di daerah selatan, merupakan seorang di antara tokoh-tokoh nomor satu di selatan. Kurang lebih 25 li jauhnya dari lembah yang Cekiang itu, di sebelah utara Telaga Tung Ting, terdapat sebuah dusun nelayan dan disinilah tempat tinggal Pekong Sin Chiang yang bernama Bu Kam Ki. Tokoh ini memang seorang nelayan, hidup sebagai nelayan miskin, akan tetapi terkenal sebagai seorang sakti yang berwata aneh. Dia hidup di dusun itu bersama seorang anak gadisnya bernama Bulisyang yang sudah berusia 17 tahun, seorang gadis remaja yang biarpun tidak berapa cantik, bertubuh langsing dan berkepandayan tinggi. Selain anak perempuannya, juga di situ terdapat beberapa orang nelayan kasar yang menjadi pembantu dan pelayan. Melihat keadaan mereka yang amat sederhana, orang takkan mengira bahwa kakek itu, juga anaknya, malah pelayan-pelayannya pula, adalah orang-orang berilmu silat tinggi yang sukar dicari bandingannya di wilayah itu. Bu Kam Ki memang sengaja hidup sederhana setelah dahulu, belasan tahun yang lalu, ia gagal dalam usahanya mengguncangkan pemerintah Mongol yang ketika itu masih amat kuat. Oleh karena memang ia berjiwa patriot, biarpun ia bersembunyi dari kejaran pemerintah Mongol, diam-diam ia selalu memperhatikan dan ketika pemerintah Mongol roboh, kakek ini mengadakan pesta besar di rumahnya, mengundang semua tetangganya. Bulisyang gadis berkepandayan tinggi yang semenjak kecilnya hidup sebagai seorang gadis nelayan, berjiwa sederhana dan tidak banyak tingkah. Oleh karena itu ia menerima dengan senang hati ketika ayahnya mencalonkan ia sebagai istri seorang pemuda nelayan pula bernama Lai Seng, seorang pemuda yang jujur dan cukup tampan. Setelah hidup sederhana sebagai nelayan miskin. Bu Kamki yang dahulunya amat terkenal di dunia Kang Ou, melihat betapa penghidupan rakyat kecil jauh lebih bersih dan murni daripada penghidupan orang-orang kota dan bangsawan-bangsawan berikut pembesar-pembesarnya. Selama maklum bahwa kalau putri tunggalnya menjadi istri seorang nelayan sederhana, putrinya itu akan mengalami hidup sederhana namun tenteram, damai, dan penuh kebahagiaan sejati. Tidak seperti kehidupan wanita-wanita bangsawan dan kaya raya di kota-kota yang hidupnya tidak sewajarnya lagi, penuh kepalsuan dan nafsu duniawi. Agaknya memang sudah takdirnya akan terjadi keributan, pada suatu hari nelayan muda Laiseng yang sedang membetulkan jala di pinggir telaga tungling, tiba-tiba ditegur oleh suara halus seorang wanita. Aku mau menyewa perahumu berkeliling di telaga, bisakah kau mengantarkan dan sewanya berapa Laiseng mengangkat muka dan melihat seorang wanita cantik manis berpakaian indah berdiri tegak memandangnya dengan senyum di kulum dan kerling mata menyambar tajam. Sekali pandang Laiseng tahu bahwa wanita ini tentu orang kota, dapat dilihat dari bibirnya yang diberi cat merah dan alisnya yang ditambahi warna hitam, mungkin dengan anggus dari pantat kuali. Ini perahu nelayan untuk mencari ikan, nona, tidak disuakan. Bukan perahu pesiar, jawab Laiseng tidak acuh lagi sambil melanjutkan pekerjaannya menambah jala yang pecah. Apa salahnya? Mencari ikan berarti mencari uang, menyewakan perahu juga mendapat uang. Aku berani membayar lima tel untuk berputar-putar selama 2-3 jam. Setelah kau mengantarkan aku putar-putar, kau masih banyak waktu mencari ikan, bukan? Malah, kalau kau mau kau boleh sekalian menjala ikan, aku ingin menonton. Wanita itu mengeluarkan uang lima tel dan melemparkannya di depan Laiseng. Tergerak hati pemuda nelayan ini. Uang lima tel sungguh tidak mudah ia dapatkan. Dan lagi, kalau sambil mengantar wanita pesolek ini putar telaga ia masih boleh menjala ikan, lumayan juga, lah perlu mendapatkan hasil lebih banyak, perlu mengumpulkan uang setelah hari pernikahannya makin mendekat, kurang 5 bulan lagi. Jadilah, akan tetapi perahuku buruk, harap Nona jangan menyesal dan mencela nanti. Ia mengantongi uang itu lalu membersihkan perahunya. Ketika ia mempersilahkan Nona itu menaiki perahunya, ia melihat Nona itu melompat dengan gerakan seperti burung walet saja ringannya. Mengertilah ia sekarang mengapa Nona ini melakukan perjalanan seorang diri. Kiranya seorang wanita kang-o, yang memiliki kepandaian. Ia tidak heran sama sekali karena dia sendiri juga banyak mendapat petunjuk tentang ilmu silat dari calon mertuanya, bahkan tunangannya adalah seorang gadis yang memiliki ilmu silat luar biasa tingginya. Betul saja dugaannya ketika Nona itu duduk di atas perahunya, ia melihat pedang tergantung di bawah baju. Akan tetapi Lai Seng tidak curiga atau takut, karena biarpun ia seorang nelayan miskin, melihat pedang dan ilmu silat bukan hal baru baginya. Siapakah wanita ini? Bukan lain dia adalah Bu Eng Sin Kiam Giam Lon, istri Ciong Tai yang amat genit dan cabul. Wanita ini memang seringkali berpelesir ke tempat-tempat indah dan kadang-kadang ditemani oleh adik iparnya, Ciong Soe yang selain menjadi adik ipar juga menjadi kekasihnya. Giam Lon dan Ciong Soe memang cocok sekali, seperti keranjang dengan sampahnya. Mereka berpesiar dan kalau sudah merasa bosan satu kepada yang lain, lalu mencari jalan masing-masing, mencari hiburan sendiri-sendiri. Demikianlah, selelah kenyang berpesiar berdua di Telaga Tung Ting, KMI Ciong Soe pelesir di dalam sebuah perahu bersama dua orang wanita penyanyi, sedangkan Giam Lon keluyuran mencari korban baru. Akhirnya ia melihat Lai Seng, pemuda nelayan yang beri hubuh sehat kuat, kulitnya agak kecoklatan karena setiap hari terbakar matahari, pemuda sederhana yang cukup tampan sehingga menggerakkan hari Giam Lon yang kotor. Tadinya perahu Lai Seng yang ditumpangi dan disewa oleh Giam Lon itu nampak bergerak tenang dan biasa saja, kesana kemari di antara perahu-perahu yang berada di Telaga itu. Akan tetapi, kurang lebih satu jam kemudian, terdengar ribut-ribut dari perahu itu. Lai Seng berdiri di kepala perahu dan mengeluarkan suara keras. Tak tahu malu. Siapa sudi menurutkan kehendakmu yang kotor? Kau mau memaksa saja mengandalkan apa sih? Kau kira aku takut? Hayo ku antar kau mendarat dan ninggat dari perahu ku, uang kotormu boleh kau bawa lagi. Tapi ternyata bahwa setelah berada di perahu, Giam Lon mencoba untuk memujuk pemuda nelayan itu, merayu dan memikatnya. Akan tetapi kali ini ia bertemu dengan batu karang yang kuat. Lai Seng menolak keras, mula-mula dengan halus dan bersifat mengingatkan agar wanita cabul itu tidak melanjutkan usahanya yang menjijikan. Akan tetapi ketika Giam Lon dengan tak tahu malu malah mengeluarkan ancaman bahwa kalau Lai Seng menolak akan dibunuhnya, Lai Seng tak dapat menahan kemarahannya lagi, lalu memaki-maki dan cepat mendayung perahunya ke pinggir. Dapat dibayangkan betapa malunya hati Giam Lon. Akan tetapi ia menahan sabar karena maklum bahwa kalau bertempur di perahu, sekali pemuda itu melompat ke air dan menggulingkan perahu ia akan celaka. Di darat ia boleh garang dan ganas, akan tetapi di dalam air tanpa diapa-apakan ia akan mati sendiri. Lebih-lebih malunya ketika perahu sudah mendekati daratan, Giam Lon melihat Siong Sek sudah berada di situ, tertawa-tawa gembira menunggunya setelah puas berpelesir dengan perempuan-perempuan tukang menyanyi di dalam perahu pesiar. Giam Lon takut kalau-kalau Lai Seng pemuda nelayan itu akan membuat malu padanya di daratan maka begitu ia melompat turun setelah Lai Seng keluar lebih dulu, ia segera menyerang pemuda itu dengan pukulan keras. Lai Seng pernah menerima sedikit pelajaran ilmu silat dari calon mertuanya, maka pukulan ini dapat ia hindarkan dengan melakan cepat, lalu ia memaki, perempuan tak tahu malu Cong Se yang melihat kekasihnya atau kakak iparnya berkelahi dengan tukang perahu, cepat menghampiri dengan lompatan-lompatan jauh. Anjing ini mencoba berlaku kurang ajar kepada ku kata Giam Lon mendahului. Tentu saja Ciong Sek marah bukan main dan cepat menyerang. Biarpun pernah dapat petunjuk dari seorang jago tua Kang O yang liai, namun Lai Seng semenjak kecilnya tidak belajar silat, hanya setelah menjadi tunangan bulis yang saja ia belajar sedikit ilmu silat, itu pun belum ada satu tahun. Mana ia mampu menghadapi lawan pandai seperti Giam Lon atau Ciong Sek? Dalam beberapa gebrakan saja ia sudah menjadi bulan-bulan pukulan Ciong Sek dan tendangan Giam Lon. Lekas berlutut dan minta ampun tujuh kali, baru aku takkan membunuhmu bentak Giam Lon yang sebetulnya tidak bermaksud membunuh pemuda ini, hanya ingin membalas dan membuat malu. Akan tetapi Lai Seng adalah seorang pemuda jujur kasar yang berhati keras dan tak kenal takut. Biarpun ia disiksa dan seluruh tubuhnya sakit-sakit, ia tidak sudi minta ampun, malah memaki-maki. Anjin buduk. Kau memang sudah bosan hidup bentak Ciong Sek yang mengirim pukulan dengan keras yang tepat mengenai kepala Lai Seng. Pemuda nelayan ini terlempar lalu terpelanting dan roboh tak berkutik lagi, tewas. Pada saat itu terdengar jeritan keras dan marah. Seorang gadis muda berpakaian sederhana, agaknya gadis nelayan, bertubuh langsing dan gerakannya ringan sekali, datang berlari-lari. Inilah Buli Siang, gadis berusia 17 tahun yang menjadi tunangan Lai Seng. Inilah putri tunggal Pekong Sin Chiang Bu Kam Ki. Melihat tunangannya menggeletak dengan kepala pecah. Buli Siang marah bukan main. Jahanam laki perempuan dari manakah berani membunuh dia teriaknya dengan muka pucat saking marahnya. Siang sesimat Cukeranjang melihat gadis muda ini marah-marah, tersenyum sambil melangkah maju. Eh Nona, jangan galak-galak kau, kalau galak hilang manismu. Mari ikut saja dengan aku orang seciong untuk bersenang-senang. Sementara itu, Giam Lo yang tadi dihina dan dibikin malu, masih panas hatinya. Kini melihat ada seorang gadis nelayan datang-datang memaki, ia lalu bertolak pinggang dan berkata, Aku bunsin Giam Giam Lo yang membunuh anjing laki-laki, kau anjing betina apakah sudah bosan hidup pula dapat dibayangkan betapa marahnya hati Buli Siang. Ia menjerit nyaring dan maju menyerang sambil mencabut sebuah pisau pemotong ikan di tangan kiri. Kepandaian nulis yang hebat sekali dan ayahnya telah sengaja menciptakan semacam ilmu silat senjata yang luar biasa, yaitu dengan sebatang pemblek perut ikan dan sebuah jala kecil, sesuai dengan pekerjaan puterinya Kelak sebagai istri nelayan. Tadinya Ganglon dan Ciongsek memandang ringan. Apa sih yang perlu ditakuti dari seorang gadis nelayan saja? Akan tetapi begitu gadis itu bergerak, pisaunya menyambar ke arah lambung Giam Lo dan jalannya terbuka menyambar kepala Ciongsek. Dua orang ini terkejut bukan main. Dua senjata ini datangnya cepat dan kuat sekali, mendatangkan angin pukulan yang dirasyat. Tak berani lagi Ciongsek dan Giam Lo memandang rendah mereka cepat melompat mundur agak jauh sambil mengeluarkan senjata masing-masing. Giam Lo mencabut keluar sebatang pedang yang sinarnya kehijauan menandakan bahwa itu adalah sebatang pedang pusaka, sedangkan Ciongsek mencabut keluar siang kiam, pedang sepasang. Namun lis yang sama sekali tidak menjadi gentar dan menyerbu terus dengan sepasang senjatanya yang dapat digerakkan secara istimewa. Segera terjadi pertempuran yang hebat dan kembali dua orang itu terkejut karena mendapat kenyataan bahwa gadis nelayan ini benar-benar hebat kepandainya. Mereka mulai khawatir dan menduga-duga. Lekas beritahukan Bu Tai Hiap. Bu Li Hiap bertempur dengan dua orang kota terdengar suara beberapa orang nelayan yang menonton pertempuran itu. Mendengar seruan ini, semangat Ciongsek dan Giam Lo seperti terbang meninggalkan raga. Mereka menjadi pucat. Tahah dulu kata Ciongsek. Apakah nona ini putri buloh Hiap Jaihanam keparat? Aku beli siang, kau tunggulah nonamu membalas dendam ini bentak li siang menyerang lagi. Akan tetapi kami tidak bermusuhan dengan keluarga buloh Hiap. Maafkan, kami tidak mau melawan lebih lama lagi, kata pula Ciongsek sambil memberi syarat kepada Giam Lo untuk menyimpan senjata. Kalian sudah membunuh dia, masih bilang tidak ada permusuhan bentak li siang, hampir tak dapat menahan kemarahannya. Siapa, siapakah dia Giam Lo bertanya perlahan sambil memandang ke arah mayat Lai Seng. Lis yang tidak menjawab, sepasang senjatanya bergerak-gerak di tangannya, wajahnya pucat matanya bersinar-sinar. Seorang nelayan tua mewakilinya menjawab pertanyaan Giam Lo itu, dia Lai Seng. Calon mantu buloh Hiap kalau ada halilintar menyambar mereka, kiranya dua orang itu takkan begitu kaget seperti ketika mendengar jawaban ini. Selaka, kita kesalahan membunuh orang. Bu Syo Chia, perkara ini harus dibicarakan secara damai, kita, kita tidak bersalah, kata Ciongsek gugup. Akan tetapi Li Siang sudah menyerang lagi. Ciongsek melompat mundur dan berkata kepada Giam Lo, kita pulang dulu, kelak damaikan urusan ini dua orang itu cepat lari, dikejar oleh Li Siang. Akan tetapi Ciongsek dan Giam Lo sudah sampai di tempat kuda mereka yang segera mereka tunggangi dan kaburkan dari tempat berbahaya itu Li Siang yang tidak mempunyai kuda tidak berdaya mengejar, lalu kembali dan menangisi mayat tunangnannya. Sepasang alis putih itu bergerak-gerak naik turun, sepasang matanya mengeluarkan cahaya menakutkan. Pekong Sin Chiang Bu Kam Ki mengangkat bangun puterinya dan berkata, Sudahlah, orang yang sudah mati takkan hidup lagi biar kau tangisi dengan air matu darah mati hidup sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Aku tahu siapa Bu Eng Sin Kiam itu, dia istri Ciong Tai yang tinggalnya tidak jauh dari sini. Iyaki laki muda itu mungkin adiknya. Aku akan menyusul ke sana, aku ikut, ayah. Biar ku hancurkan kepala mereka Li Siang berkala penuh geram. Tak usah, jangan kau mengotorkan tanganmu dengan permusuhan. Percayalah, ayahmu akan membereskan urusan ini. Pekong Sin Chiang Bu Kam Ki yang sudah tua itu dapat menahan kesabarannya dan ia lalu pergi menyusul dua orang tadi pergi ke tempat tinggal jago lembah sungai yang C bagian barat, yaitu Sin Jiuchiang Tai lah pergi seorang diri tanpa membawa senjata. Kedatangannya disambut oleh Ciong Tai sendiri bersama istri dan adiknya. Ciong Tai sudah diceritai oleh istrinya, tentu saja dengan bohong. Giam Lon bercerita bagaimana Lai Seng mencoba untuk berlaku kurang ajar kepadanya, maka ia menegur dan mendam peratnya, lalu Lai Seng malah marah memaki-maki sampai terjadi pertempuran. Kalian tentu sudah maklum apa keperluanku datang ke tempat ini, kata Bu Kam Ki dengan suara perlahan namun membuat jantung tiga orang itu berdebar gelisah. Hayo ceritakan terus terang mengapa calon mantuku yang bodoh itu dibunuh. Bu Loh Yap, aku, aku hanya membantu Soso, kakak Ipar. Melihat Soso dihina orang, tentu saja aku tulung tangan, sama sekali tidak mengira bahwa dia itu calon mantumu, kata Ciong Sek mendahului untuk membebaskan diri, karena sesungguhnya dialah yang memukul pemuda Lai Seng sampai mati. Bu Kam Ki menatap wajah Giam Loh dan berkata keren, ceritakan yang jelas, Bu Loh Yap, sesungguhnya pemuda itu yang bersalah. Aku menyewa perahunya dan minta dia mengantarku berpesiar di telaga Tung Ting. Eh, tidak taunya pemuda itu hendak berlaku kurang ajar padaku di tengah telaga. Tentu saja aku marah dan memakinya. Ia lalu marah pula, dan hendak menggunakan kekerasan. Kami bertengkar dan aku minta dia mendaratkan perahu. Sesampai di daratan, baru aku berani memukul dan memakinya. Dia melawan, lalu terjadi pertempuran sampai dia menemui ajalnya. Sungguh aku tidak pernah menyangka dia itu masih ada hubungan keluarga dengan keorang tua, kalau aku tahu pasti takkan terjadi perkara itu. Malah aku tentu takkan menyewa perahunya. Sepasang matlah, tua itu menatap tajam seperti hendak menembus wajah Giam Lon dan menjenguk isi hatinya. Diam-diam Giam Lon berdebar dan mengkirik. Akan tetapi demi keselamatannya dan menjaga nama baiknya, ia menentang pandang matu kakek itu dengan berani seperti orang yang betul-betul tidak mempunyai kesalahan dalam perkara itu. Harap Mulo Hiap suka mempertimbangkan dengan baik-baik, kata Sinji Yuchong Tai, istriku dihina laki-laki yang tak dikenalnya menjadi marah sampai terjadi pertempuran dan laki-laki itu tewas. Hal ini sesungguhnya bukan kesalahan istriku dan adikku membantu iparnya adalah kewajibannya untuk menjaga nama dan kehormatan keluarga. Hanya menyesal sekali yang terbunuh itu adalah pemuda calon mantumu. Untuk peristiwa ini benar-benar aku menyatakan menyesal sekali dan bersedia melakukan apa saja untuk meringankan kedukaan keluargamu. Bu Kamki masih memandang tajam kepada Giam Lon, mengangguk-angguk dan berkata, Hem, istrimu ini memang masih muda, cantik dan genit. Tidak amat mengherankan kalau ada orang muda tertarik oleh lagaknya. Akan tetapi, Lai Seng itu pun seorang pemuda yang tampan dan gagah, masih muda lagi. Kalau dibandingkan, dia menang banyak dari kau atau adikmu ini. Dalam perkara itu siapa tahu apa yang terjadi sesungguhnya di tengah telaga? Hanya telaga bisa menjadi saksi, aku sayang sekali tidak mau bertindak tanpa bukti-bukti terang. Yang sudah mati takkan kembali, perlu apa ditambah kematian yang tidak jelas sebab-sebabnya? Ciong Tai, perkara sudah menjadi begini. Kau sekeluarga menjaga keselamatan dan aku menjaga nama baik. Kalau kau istrimu dan adikmu suka datang bersembah yang di depan peti mati jenazah Lai Seng untuk minta ampun, kemudian berlutut di depan Lai Seng minta ampun pula, aku orang tua akan menghabiskan urusan sampai di sini saja, berat sekali permintaan ini bagi Seng Siu Ciong Tai. Dia pun meragukan kebenaran cerita istrinya, akan tetapi oleh karena tidak ada bukti, dan pula memang ia harus pula menjaga nama baiknya sendiri, ia tentu membela istrinya. Kalau sekarang kakek itu menyuruh dia sekeluarga minta-minta ampun, bukankah itu sama artinya dengan mengakui kesalahan di depan orang banyak? Permintaanmu terlampau berat, butuh ilap. Ini menyangkut soal nama dan kehormatan, aku orang Seng Siung mana bisa melakukannya calon mantuku sudah mati, kalian yang membunuhnya. Aku yang mempunyai hak menuntut sesuatu, kalau kalian tidak mau melakukan permintaanku dengan sukarela, terpaksa akan ku lakukan paksaan, jawab pekong Seng Siang Bu Kamki dengan suara keras dan tegas.